Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 22. Timbulah pertentangan dalam hati Tem Goatwa, ia menjadi ragu-ragu apakah akan membantu Tong Hang Pek, atau segera membawa Luleng pergi. Sementara itu Kaohun Syu pun sudah melayang turun. Karena Kaohun Syu membelakangi Tem Goatwa, maka dia tidak melihat gadis itu, melainkan langsung menyerang Tong Hang Pek dengan senjatanya. Sedangkan Tong Hang Pek yang mengetahui keragu-raguan Tem Goatwa, pada saat itu juga tidak leluasa berseru menyuruhnya pergi. Karena apabila dia berseru. Sebelum Tem Goatwa kabur, Kaohun Syu pasti sudah mengejarnya. Ketika melihat Kaohun Syu menyerang lagi, Tong Hang Pek segera membalikan badannya, langung melesat pergi. Kaohun Syu tertawa gelap, kemudian berkata lantang. Giyok bin Sien Kun, tadi kasok sekali. Kok sekarang? Malah kabur. Mau kabur kemana? Kaohun Syu sama sekali tidak tahu akan maksud Tong Hang Pek. Ternyata Tong Hang Pek bermaksud memancingnya menjauhi tempat itu agar Tem Goatwa bisa membawa Luleng pergi. Namun Kaohun Syu mengira Tong Hang Pek takut akan senjatanya, maka Kaohun Syu segera mengejarnya. Ketika melihat Tong Hang Pek melesat pergi dan Kaohun Syu mengejarnya, Tem Goatwa sudah tahu bahwa Tong Hang Pek bermaksud memancing Kaohun Syu pergi. Tem Goatwa menghela nafas panjang, tanpa menyianyikan waktu lagi, ia langsung mengapit Luleng sekaligus melesat pergi meninggalkan tempat itu. Kira-kira dua mil kemudian barulah Tem Goatwa berhenti dan menaruh Luleng ke bawah, lalu menggunakan golok pusaka suyang untuk memutus rantai yang memelenggu dirinya. Setelah itu Tem Goatwa pun membebaskan jalan darah Luleng yang tertotok. Begitu jalan darah yang tertotok itu dibebaskan, Luleng pun cepat-cepat meloncat bangun. Luleng memandang Tem Goatwa seraya bertanya, Kakak Goat, di mana guru? Tem Goatwa menyaut. Dia memancing Kaohun Syu pergi, agar kita bisa kabur. Mendengar itu, Luleng langsung membanting kaki seraya berkata, Kakak Goat, senjata milik Kaohun Syu itu amat lihai. Mungkin guru tak sanggup menghadapinya, bagaimana kau bisa membiarkan guru memancing Kaohun Syu ke tempat lain? Tem Goatwa menghela nafas panjang seraya berkata, Adik Leng, aku pun memikirkan hal tersebut. Tapi dia menghendaki aku berbuat begini. Setelah berhasil menyelamatkanmu, kita berdua harus cepat-cepat ke pelabuhan, menggunakan perahu besar milik Kaohun Syu untuk berlayar ke pulau Hek Chioktu mencari panah bulu api. Luleng menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Goat, tidak seharusnya kau mengabulkan itu Tem Goatwa tersenyum getir. Adik Leng, aku bertemu dengan dia di tengah laut. Mengenai urusan kita dia pun sudah tahu. Dia amat berduka dan telah membulatkan hati. Aku tidak dapat menasih hatinya. Mendengar itu, bukan main terkejutnya Luleng segera dia berkata, Kalau begitu, bukankah guru berniat untuk mati? Tem Goatwa menyahut dengan meco basah dan terisak-isak. Itu, itu tidak mungkin, dia, dia masih bisa melarikan diri. Luleng berkata tegas. Tidak bisa. Pokoknya kita harus kembali ke sana. Kalau sampai guru celaka, aku akan menderita dan tersiksa sekali. Usai berkata Luleng pun melesat pergi. Akan tetapi, Goatwa cepat-cepat menjulurkan tangannya menarik lengan Luleng seraya berseru. Adik Leng. Luleng menyaut. Kakak Goat, jangan mencegahku. Adik Leng, kalaupun kau ke sana juga tiada gunanya. Luleng tertegun kemudian menghela nafas panjang dan berkata. Aku hanya menghendaki hatiku tenang. Tem Goatwa segera memutuskan ucapannya. Begitu dia tahu kau tidak mau mendengar perkataannya, dia pasti gusar sekali lebih baik kita menuruti perkataannya dan segera berlayar ke pulau Hekcioktu. Di saat berkata, air mati Tem Goatwa pun sudah meleleh. Bagaimana mungkin hatinya merasa tega membiarkan Tong Hang Pek jatuh ke tangan kau Hekcioktu? Tong Hang Pek berbuat begitu tidak lain demi mereka berdua, tentu saja membuat hati Tem Goatwa amat berduka sekali. Luleng termangu-mangu, berselang sesaat dia menghela nafas panjang. Kakak Goat, aku, aku sungguh bersalah terhadap guru. Tem Goatwa mengjeleng-gelengkan kepala. Adik Leng, urusan sudah jadi begini. Seandainya dia, celaka, kita harus berhasil membasmi Liokci Himo, agar hatinya bisa tenang di alam baka. Tanda petik. Ketika Tem Goatwa berkata sampai di situ, Luleng pun berteriak keras. Sudah. Jangan dilanjutkan. Guru tidak akan mati, kalaupun tidak sanggup melawan Kaohun Siu, tentunya guru masih bisa kabur. Tem Goatwa manggut-manggut. Kalau begitu, kita harus menuruti perkataannya. Mari kita segera berlayar ke pulau Hekcioktu. Luleng mengangguk, mereka berdua segera berangkat ke pelabuhan. Dalam perjalanan, mereka berdua sama sekali tidak bersuara. Malam hari pun mereka tidak berhenti dan terus melakukan perjalanan menuju ke pelabuhan. Dua hari kemudian, pagi-pagi sekali mereka sudah tiba di pelabuhan tersebut, tampak perahu besar itu masih bersandar di pelabuhan. Bukan main girangnya Luleng dan Tem Goatwa, mereka segera naik ke perahu besar itu menemui si pengemudi, dengan pembayaran mahal barulah si pengemudi dan para awak perahu itu mau berlayar ke pulau Hekcioktu. Kebetulan dua awak perahu yang sudah tua tahu jelas letak pulau tersebut. Mereka segera pasang layar, tak lama perahu besar itu pun mulai melaju. Luleng dan Tem Goatwa berdiri di geladak perahu. Mereka berdua tampak termenung tanpa bersuara, karena tidak tahu bagaimana akhir pertarungan Tong Hang Pek dengan Kaohun Siu. Mereka berdua sudah dua hari tidak beristirahat, setelah berdiri sejenak, mereka lalu berbaring di geladak perahu. Tak lama mereka berdua pun pulas. Ketika mendusin, hari sudah sore. Salah seorang awak perahu memberitahukan pada mereka, bahwa malam hari mereka pasti akan tiba di pulau Hekcioktu. Luleng dan Tem Goatwa bergirang dalam hati, mereka berharap segera tiba di pulau tersebut, agar mereka bisa segera mencari panah bulu api, lalu kembali ke Tionggoan berkumpul dengan Cip Set Sin Kun suami istri dan yang lainnya untuk merundingkan bagaimana Kero merebut busur api untuk membasmi Liokci Himu. Sementara perahu besar itu terus melaju menuju ke pulau Hekcioktu, perasaan Luleng dan Tem Goatwa pun semakin tegang. Setelah hari gelap dan seng rembulan sudah bergantung di langit, mereka melihat dua buah puncak menjulang ke langit di tengah laut. Begitu melihat kedua puncak itu, Luleng teringat akan kejadian beberapa tahun lampau, ketika bersama Han Giokcia terdampar di pulau itu. Ketika tengah malam, perahu besar itu pun berlabuh dekat pantai pulau Hekcioktu. Luleng dan Tem Goatwa menggunakan perahu kecil menuju ke pulau tersebut. Walau rembulan bersinar terang, namun untuk mencari suatu benda bukan merupakan hal gampang. Tetapi bagi Luleng yang pernah tinggal selama tiga tahun di pulau tersebut sudah tahu dengan jelas keadaan pulau itu. Luleng membawa Tem Goatwa ke dalam goa di mana dia tinggal di situ beberapa tahun lampau. Setelah menyalakan obor, barulah Luleng menunjuk dinding gua seraya berkata, Kakak Goat, lihatlah. Itu adalah tulisan peninggalan Tian San Xian Jin, dia mengatakan di pulau ini terdapat tiga macam benda pusaka. Aku hanya menemukan dua macam, masih ada semacam lagi. Itu pasti adalah panah bulu api. Tem Goatwa memperhatikan tulisan itu, seusai membaca dalam hatinya pun penuh diliputi harapan. Mereka berdua melewati malam di Ranjang Hon Giyok. Keesokan harinya mereka berdua mulai mencari ketujuh batang panah bulu api. Dalam waktu satu hari, mereka berdua sudah mencari hingga seluruh pulau tersebut, namun tiada hasilnya sama sekali. Setelah hari gelap, barulah mereka bersantap dan minum. Luleng menghela nafas panjang. Kakak Goat, empat tahun lampau aku pun sudah mencari, tapi tidak menemukan benda pusaka yang dimaksud. Apakah telah terjadi sesuatu? Tem Goatwa mengerutkan kening, kemudian menyaut. Tidak mungkin telah terjadi sesuatu, lagi pula Tian San Xian Jin sudah meninggalkan tulisannya di dinding gua wa. Luleng manggut-manggut. Berdasarkan hal yang wajar, tidak mungkin Tian San Xian Jin sengaja meninggalkan tulisan untuk berbohong, agar orang lain melelahkan diri mencari. Akan tetapi. Tanda petik. Ketika Luleng berkata sampai di situ, mendadak Luleng berhenti, kemudian berseru. Aku sudah tahu. Tem Goatwa terperangah, ia memandang wajah Luleng yang berseri-seri itu seraya bertanya. Kau sudah tahu apa Luleng menyaut. Kita memang bodoh sekali, mencari di seluruh pulau ini. Cobalah kakak Goat pikir, ranjang Hon Giok dan ilmu Kim Kong Sin Chi berada di dalam gua itu, jadi benda pusaka yang ketiga itu pasti juga berada di dalam gua tersebut. Tem Goatwa segera berkata. Tapi di dalam gua itu, tiada satupun tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan barang. Luleng berkata. Kini aku baru ingat, kita sudah mencari kemana-mana, hanya ranjang Hon Giok itu yang belum kita periksa. Ranjang itu bukan merupakan batu yang tumbuh di dalam gua, melainkan dipindahkan ke sana dari tempat lain. Kita belum mencari di situ. Ketika mendengar apa yang dikatakan Luleng, wajah Tem Goatwa langsung berseri. Tidak salah, kita harus membalikan ranjang Hon Giok itu untuk melihat dasarnya. Mereka berdua segera kembali ke gua itu, menyalakan obor lalu memperhatikan ranjang Hak Giok dengan seksama. Memang terdapat sedikit celah antara ranjang. Dengan batu yang ada di dalam gua. Luleng dan Tem Goatwa segera menggeserkan ranjang Hon Giok, tapi ranjang Hon Giok itu amat dingin dan berat. Mereka berdua terpaksa harus mengerahkan luakang sepenuhnya, supaya berhasil menggeser sedikit ranjang Hon Giok itu. Kalau beberapa tahun lalu Luleng sudah dapat memperkirakan hal itu pun dia tidak akan kuat menggeser ranjang Hon Giok tersebut. Setelah ranjang Hon Giok tergeser sedikit, Luleng dan Tem Goatwa memandang ke dasarnya. Seketika hati mereka berdebar-debar. Ternyata di situ terdapat sebuah lekukan yang cukup dalam. Luleng dan Tem Goatwa saling memandang, kemudian mereka mengerahkan luakang lagi untuk menggeser ranjang Hon Giok itu. Setelah ranjang Hon Giok itu tergeser, terlihat lagi lekukan yang berjumlah tujuh buah. Rupanya lekukan inilah yang digunakan untuk menaruh ketujuh batang panah bulu api tersebut. Akan tetapi ketujuh batang panah bulu api tidak berada di dalam lekukan-lekukan itu, di dalam salah sebuah lekukan tersebut hanya terdapat secari kertas. Tem Goatwa dan Luleng tampak tertegun, kemudian saling memandang. Setelah itu Tem Goatwa berkata, Adik Leng, di kertas itu terdapat tulisan, ambil dan bacalah. Sesungguhnya Luleng sudah melihat kertas itu, tetapi ia tidak berani mengambilnya. Ia takut kalau ternyata isi surat itu menyatakan bahwa ketujuh batang panah bulu api telah hilang. Dan ia takut mengalami kekecewaan. Setelah mendengar Tem Goatwa berkata begitu, Barulah Luleng perlahan-lahan menjulurkan tangannya mengambil kertas itu sambil memandang Tem Goatwa, Di saat bersamaan dia pun memandang Tem Goatwa. Empat metu beradu pandang. Walau mereka berdua tidak mengucapkan apapun, Tapi tahu akan maksud hati masing-masing. Mereka berharap kertas itu akan memberitahukan di mana adanya ketujuh batang panah bulu api itu. Agar tidak susah mencari lagi. Setelah mengambil kertas itu, perlahan-lahan Luleng membukanya, Tem Goatwa cepat-cepat mendekat untuk membaca surat tersebut. Seusai membaca, Luleng dan Tem Goatwa pun jadi tertegun. Ternyata kertas itu merupakan sepucuk surat yang ditulis Tian San Xian Jin. Surat itu berbunyi demikian. Surat ini ditujukan kepada pendatang. Biar siapapun yang datang di pulau ini, berarti berjodoh denganku, Di pulau ini ku simpan tiga macam benda pusaka, dihadiahkan kepada yang berjodoh denganku. Ketiga macam benda pusaka itu adalah Ran Jang Hon Giok, ilmu Kim Kong Shin Chi dan tujuh batang panah bulu api. Akan tetapi setelah lama ku pikirkan, aku tidak tahu bagaimana sifat dan kelakuan pendatang, Kalau berhati, jahat tentunya akan mencelakai dunia persilatan. Oleh karena itu aku menyimpan ketujuh batang panah bulu api itu di dalam istana Mokiong, Di gunung Tangkula, di daerah Sihek, di dalam lorong rahasia yang ke-9, di bawah batu yang ke-9 pula. Perlu diketahui, 49 lorong rahasia itu amat bahaya. Apabila kurang berhati-hati pasti akan mati di dalam lorong rahasia itu. Aku bisa keluar masuk dengan selamat. Harap pendatang punya keberanian untuk memasuki lorong rahasia itu. Aku Tian San Xian Jin yang menulis surat ini. Setelah tertegun sejenak, Lu Leng dan Tem Goat Hua membaca lagi surat itu dengan seksama. Usai memaca ulang, Tem Goat Hua pun menghela nafas panjang. Ketujuh batang panah bulu api ternyata tetap tersimpan di gudang pusaka kakek. Lu Leng tersenyum getir. Moliong Sah Sih Loh Chiam Pue mengambil ketujuh batang panah bulu api dari lorong rahasia, dikuburkan bersama istrinya. Tia Tsun Ong mencurinya dari makam Nyonya Moliong Sah Sih, kemudian dihadiahkan kepada Tian San Xian Jin, sedangkan Tian San Xian Jin menyimpan kembali ke dalam lorong rahasia di istana Mokyong. Hahaha. Kali ini tidak mungkin ada orang yang bisa mencurinya dari lorong rahasia itu. Tem Goat Hua berkata. Tentunya tidak akan ada orang mencurinya lagi, tapi 49 lorong rahasia itu. Tanda petik. Lu Leng menyaut. Kakak Goat, kalau Tian San Xian Jin adalah orang pengecut, sudah pasti tidak berani memasuki lorong rahasia itu. Beliau bisa keluar masuk dengan selamat, apakah kita tidak bisa dan tiada keberanian untuk kesana? Tem Goat Hua mengerutkan kening saya berkata. Adik Leng, tentunya kita bukan pengecut. Namun aku pernah dengar dari ayah, 49 lorong rahasia itu amat lihai sekali. Tian San Xian Jin juga memberitahukan begitu, kalau tidak, bagaimana mungkin di dalam lorong rahasia itu tersimpan banyak benda pusaka yang diimpi-impikan setiap kaum rimba persilatan. Lagi pula kakeku telah mengumumkan, siapa yang berhasil memasuki lorong rahasia itu, boleh mengambil satu macam benda pusaka yang terdapat di situ. Dan setelah sekian tahun, tetap tidak ada satu orang pun yang berani mencoba memasuki lorong rahasia itu. Lu Leng berkata, memang tidak gampang. Kalau tidak, bagaimana mungkin Sehlo Chiam Pue akan membiarkan orang memasuki lorong rahasia itu untuk mengambil benda pusaka yang ada di situ? Lu Leng dan Tem Goat Hua berunding sejenak, setelah itu Tem Goat Hua berkata, Kita membawa surat ini meninggalkan pulau Hek Chiok Tu, lalu segera berangkat ke gunung Tiong Tiausan, sudah hampir setahun aku berpisah dengan kedua orang tuaku dan yang lainnya. Kita bertemu mereka dulu, kemudian baru mengambil langkah selanjutnya. Bagaimana? Menurutmu? Lu Leng menyaut. Kakak Goat, aku justru tidak sependapat denganmu Tem Goat Hua tercengang tanyanya. Kalau begitu, bagaimana pendapatmu Lu Leng menyahut serius? Kalau bertemu Paman dan Bibi Tem, mereka pasti menghendaki kita pergi ke lorong rahasia. Tem Goat Hua segera menyembung. Itu memang sudah pasti. Lu Leng berkata, Kakak Goat, sebetulnya aku sudah mengabulkan permintaan Hek Sin Kun, aku akan pergi ke lorong rahasia dan mengambil benda pusaka untuknya. Untung kau telah membatalkannya. Kalau tidak, tentu aku tidak boleh ingkar janji, harus pergi ke lorong rahasia itu. Tem Goat Hua menggelengkan kepala. Tidak bisa. Lu Leng berkata lagi. Kau pergi menemui Paman dan Bibi Tem, aku akan berangkat ke Gunung Tangkulasan, itu akan menghemat waktu. Tem Goat Hua memandangnya seraya berkata. Adik Leng, walau kau pernah memasuki lorong rahasia itu satu kali, tapi hanya kali itu dan lagi pula kakeku yang menunjukkan jalan sehingga kau bisa selamat, jangan memandang urusan itu amat gampang. Biar. Bagaimanapun kita harus menemui mereka dulu. Mereka berdua terus berdebat, akhirnya Lu Leng kalah berdebat dan berkata perlahan-lahan. Baiklah. Setelah bertemu mereka, kita akan berunding bersama. Namun mengenai lorong rahasia itu, harus aku yang kesana. Tem Goat Hua memandangnya sambil berpikir, ia tahu bahwa mereka semua tiada seorangpun yang takut mati dan bila saatnya tiba pasti akan terjadi perdebatan hebat. Karena itu, Tem Goat Hua berkata, sampai waktunya barulah kita bicarakan. Lu Leng manggut-manggut. Mereka berdua bermalam di dalam goa. Keesokan harinya, mereka berdua menggunakan perahu kecil untuk kembali ke perahu besar. Dua hari kemudian mereka sudah mendarat, lalu berangkat ke gunung Tiong Tiausan. Kini mereka berdua sudah berada di sekitar gunung tersebut. Setahun lampau telah dijanjikan pertemuan di persimpangan jalan di gunung Tiong Tiausan, maka mereka berdua menuju ke sana. Dalam perjalanan, tak henti-hentinya mereka mencari informasi tentang Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek dan Kaohun Siu. Akan tetapi, Lu Leng dan Tem Goat Hua sama sekali tidak memperoleh informasi yang mereka inginkan. Karena tiada seorang pun yang pernah melihat Tong Hang Pek. Lagi pula orang-orang tidak pernah mendengar Kaohun Siu sudah tiba di listana Cicun Kiong. Lu Leng dan Tem Goat Hua terheran-heran dan tidak habis berpikir, selain itu, mereka berdua pun merasa cemas. Apabila Tong Hang Pek menang, tentu Kaohun Siu tidak akan ke istana Cicun Kiong. Namun mengenai jejak Tong Hang Pek, pasti ada yang mengetahuinya. Kalau Kaohun Siu sudah tiba di istana Cicun Kiong, urusan sebesar itu tidak mungkin kaum merimba persilatan tidak mengetahuinya. Kelihatannya Tong Hang Pek dan Kaohun Siu hilang bersama, kemungkinan besar pertarungan itu berakhir dengan keadaan sama-sama terluka parah. Inilah yang amat mencemaskan Lu Leng dan Tem Goat Hua. Agar tidak menimbulkan kecurigaan orang, setelah mendarat Lu Leng dan Tem Goat Hua pun menyamar. Tem Goat Hua menyamar sebagai lelaki untuk mengelabdobi meta para anak buah Liu Chi Himo. 7-8 hari kemudian, ketika hari mulai senja, mereka sudah sampai di persimpangan jalan yang dituju. Setahun lalu di tempat itu terdapat sebuah kedai teh dan sampai saat ini masih ada. Tampak empat orang duduk di dalam kedai teh itu. Lu Leng dan Tem Goat Hua sudah melihat keempat orang tersebut. Mereka tidak lain adalah Tem Senin, Seh Chiang Hua, Tem Ek Hui dan Hon Giyok Xia. Lu Leng dan Tem Goat Hua segera memasuki kedai teh itu. Cip Set Sin Kun Tem Senin langsung bertanya. Anak Leng, Goat Hua. Kalian ya? Lu Leng menyaut. Ya. Cip Set Sin Kun Tem Senin memandang ke arah jalan. Kemudian bertanya. Di mana saudara Tung Hong? Ketika mendengar pertanyaan itu, Lu Leng dan Tem Goat Hua saling memandang, setelah menghela nafas panjang lalu berkata. Panjang sekali ceritanya Tem Senin mengerutkan kening. Sebetulnya apa yang telah terjadi? Lu Leng tidak menjawab pertanyaan Tem Senin, bahkan mengalihkan pembicaraan dan memberitahukan hal lain. Paman Tem, kami sudah tahu jejak panah bulu api. Seh Ching Hua langsung berkata dengan girang. Sungguh. Kami sama sekali tidak memperoleh sedikitpun informasi tentang panah bulu api. Wajah Hon Giok Sia dan Tem Ekhwe juga tampak berseri. Hanya wajah Cip Set Sin Kun Tem Senin kelihatan serius, ia berkata dengan suara dalam. Kalau terjadi sesuatu dari saudara Tung Hong, besar sekali pengorbanannya. Lu Leng menghela nafas panjang. Ah 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 ah. Hingga saat ini, bagaimana keadaan guru masih belum diketahui. Setelah berkata begitu, Lu Leng pun menutur tentang pertarungannya dengan K.O. Hun Siu dan lain sebagainya. Juga tidak lupa memberitahukan tentang dirinya dengan Tem Goat Hua yang sudah mengambil keputusan untuk jadi suami istri. Dalam setahun ini, Tem Senin dan Tem Ekhwe, Seh Ching Hua dan Hon Giok Sia juga mengalami banyak hal yang diluar dugaan. Namun kalau dibandingkan dengan Tung Hong Pek, Lu Leng dan Tem Goat Hua mereka berempat jauh lebih beruntung. Usai Lu Leng menutur semua kejadian yang dialaminya, ternyata sudah tengah malam. Kedai teh itu sudah tutup, pemiliknya pun sudah pergi. Di dalam kedai teh itu hanya terdapat sebuah pelita. Seusai Lu Leng menutur, di luar pun terjadi hujan deras. Cip Set Sin Kun Tem Senin membuka pintu, di bawah hujan deras tidak tampak bayangan apapun. Mendadak Lu Leng berkata, Paman dan Bibi Tem, aku ingin mengajukan satu permintaan. Seh Ching Hua segera menyaut. Apakah mengenai urusanmu dengan Goat Hua? Ketika itu memang aku yang tidak baik. Namun kini kau dan Goat Hua sudah saling mencinta, tentunya aku amat girang dalam hati. Wajah Lu Leng dan Tem Goat Hua langsung kemerah-merahan, Lu Leng cepat-cepat berkata. Bukan karena itu. Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hua saling memandang, kemudian berkata. Kalau begitu, apa permintaanmu Lu Leng menyaut? Mengenai urusan lorong rahasia itu, harus aku yang kesana. Ketika Tem Senin dan Seh Ching Hua baru mau bersuara, sudah didahului oleh Temek Hui dan Hon Giyoksya. Saudara Lu, mengenai urusan itu, harus kami yang melaksanakannya. Lu Leng menyahut sungguh-sungguh. Tidak, itu adalah urusanku. Lagi pula kedua orang tuaku mati di tangan Lyok Cih Himo. Tanda petik. Sebelum Lu Leng usai berkata, Hon Giyoksya sudah memutuskannya. Tidak bisa. Apakah ayah dan adikku bukan mati di tangan Lyok Cih Himo? Mengapa aku tidak boleh kesana? Lu Leng ingin mengatakan sesuatu, namun Cip Set Sin Kun Tem Senin sudah berkata dengan suara dalam. Jangan ribut. Lu Leng dan Hon Giyoksya melihat wajah Cip Set Sin Kun Tem Senin agak gusar, mereka berdua pun langsung diam. Sedangkan Cip Set Sin Kun Tem Senin menjulurkan tangannya menepuk bahu Seh Ching Hua, kemudian berkata perlahan. Urusan ini justru berada di bahu kita berdua, tiada urusan dengan mereka semua. Lu Leng dan Hon Giyoksya berseru serentak. Paman Tem, wajah Cip Set Sin Kun Tem Senin berubah. Apakah kalian berdua tidak mau mendengar perkataanku? Lu Leng melirik ke arah Tem Goat Hua. Sepertinya ia menyalahkan gadis itu karena tidak mau mendengar perkataannya, sehingga Cip Set Sin Kun Tem Senin yang akan berangkat ke lorong rahasia. Ketika melihat Lu Leng meliriknya dengan kera begitu, Tem Goat Hua pun mengangkat bahunya sedikit. Pertanda apa boleh buat? Suasana di dalam kedai teh berubah hening, tiada seorang pun yang bersuara. Mendadak terdengar suara langkah di kejauhan yang berjalan mendekat menuju ke kedai teh itu. Seketika hati Cip Set Sin Kun Tem Senin dan yang lainnya tersentak kaget. Perlu diketahui, kedai teh yang berada di persimpangan jalan terletak tidak begitu jauh dari istana Cicun Kiong. Setelah hujan deras tadi, tidak mungkin ada orang biasa melakukan perjalanan di tengah malam dan di bawah curahan hujan. Lagi pula suara langkah itu amat cepat, pertanda yang datang adalah orang yang berkepandayan tinggi, semuanya khawatir itu adalah jago tangguh dari istana Cicun Kiong. Berselang sesaat, langkah kaki itu sudah berada di depan kedai teh, perasaan Cip Set Sin Kun Tem Senin dan yang lainnya semakin tercekam. Kerek. Pintu kedai teh terbuka, tampak seseorang memakai mantel rumput dan topi rumput lebar berjalan ke dalam dengan kepala tertunduk. Wajah orang itu tertutup oleh topi rumput lebar, sehingga wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Ketika masuk orang itu sama sekali tidak mendungakan kepala, ia hanya sedikit menggoyangkan badannya, agar butiran-butiran air hujan jatuh dari mantel rumputnya, lalu berjalan ke sudut dan duduk di situ. Cip Set Sin Kun Tem Senin dan lainnya saling memandang, kemudian menengok ke arah pintu. Di luar sunyi senyap, tidak tampak adanya orang lain. Mereka melihat hanya seorang yang muncul, walau gerak-geriknya amat misterius, namun kelihatannya bukan dari istana Cicun Kiong. Lagi pula mereka pun tidak akan takut padanya, sebab mereka berjumlah enam orang. Kecuali Lyok Chi Himo yang datang dengan membawa harpa Pat Lyong Him, barulah mereka akan merasa takut. Mereka bernah memandang ke arah orang itu, Hang Giok Sia yang tidak sabaran langsung memukul meja seraya membentak. Sobat! Siapa kau? Orang itu tidak menyahut, ia memutar badan dengan punggung menghadap mereka. Hang Giok Sia segera bangkit berdiri, namun Cicet Sin Kun Tem Senin langsung memberi isyarat, maka gadis itu cepat-cepat duduk kembali. Luleng berkata dengan suara rendah. Perkataan Paman Tem tadi. Tanda petik. Cicet Sin Kun Tem Senin langsung membentak. Jangan banyak bicara, siapa berani tidak mendengar perkataanku? Luleng, Tem Ekhui, Tem Goatwa dan Hong Giok siap berempat, selama ini tidak pernah melihat Cicet Satsin. Kun Tem Senin sedemikian gusar, seketika mereka berempat jadi tertegun, saling memandang serta tidak berani bersuara lagi. Suasana di kedai teh kembali hening, mendadak orang yang memakai mantel rumput itu berkata. Aku. Walau orang itu cuma mengucapkan sepatah kata, namun justru amat mengejutkan semua orang. Sebab tadi Cicet Satsin Kun Tem Senin berkata, siapa berani tidak mendengar perkataanku? Orang itu langsung menyahut aku pertanda dia sengaja menentang Cicet Satsin Kun Tem Senin. Meskipun orang itu telah mengeluarkan suara, namun semua orang yang berada di situ tetap tidak tahu identitasnya. Tiba-tiba terdengar Seh Ching Hua tertawa panjang. Bagus sekali. Makin tua makin tak berguna, bahkan. Menyamar pula untuk menakuti orang. Begitu Seh Ching Hua berkata, Cicet Satsin Kun Tem Sem pun tersentak sadar. Segera ia berkata dengan girang. Saudara Tong Hong, kau ya. Tampak orang itu membalikan badannya perlahan-lahan, lalu mengangkat sedikit topi rumputnya. Walau cuma mengangkat sedikit, namun cukup untuk melihat jelas wajah orang itu. Padahal Luleng sudah hampir memanggil guru padanya, tapi ketika topi rumput itu terangkat sedikit, seketika semua orang jadi terperangah. Rambut, alis dan jenggot orang itu sudah memutih. Ternyata sudah berusia lanjut. Sedangkan Luleng dan Tem Goatwa segera mengenal orang tua itu, ia tidak lain adalah Kaohun Siu. Cicet Satsin Kun Tem Semin suami istri, dulu juga pernah bertemu Kaohun Siu beberapa kali, ketika menyaksikan air muka Luleng dan Tem Goatwa yang berubah hebat itu, mereka berdua pun lantas mengenalinya. Kaohun Siu tertawa gelap. Hahaha. Kalian semua sudah kemari Cicet Satsin Kun Tem Semin segera bertanya. Kaohun Siu, di mana saudara Tung Hong? Seketika di wajah Kaohun Siu tersirat kebencian, ia menyahut dengan sengit. Setelah kalian pergi, dia pun tidak akan tunggu lama. Seh Ching Hoa tertawa nyaring. Kaohun Siu, berdasarkan tenagamu seorang kau ingin bergebrak dengan kami, bukankah hanya bermimpi? Kaohun Siu tertawa gelap lagi. Mendadak dia mengibaskan tangannya, ternyata dia telah melancarkan sebuah pukulan. Tetapi pukulan itu bukan diarahkan pada orang yang ada di dalam kedai, melainkan diarahkan pada sebuah jendela, sehingga daun jendela itu terbang jauh sekali. Setelah itu, Kaohun Siu pun menunjuk keluar seraya berkata, Kalian lihat. Semua orang segera memandang keluar jendela, tampak begitu banyak bayangan, kira-kira 2-30 orang. Kaohun Siu melancarkan sebuah pukulan lagi ke arah jendela lain, daun jendela itu terbang entah kemana. Semua orang memandang ke sana, terlihat lebih banyak bayangan di sana, kira-kira 100 orang lebih telah mengurung kedai teh itu. Setelah menyaksikan itu, Citsetsin Kuntem Senin suami istri dan lainnya segera bangkit berdiri. Namun Kaohun Siu tertawa, seraya berkata. Sudah terlambat. Mendadak Citsetsin Kuntem Senin membentak keras, sebelum suara bentakannya Sir Nadia sudah melancarkan sebuah pukulan. Pukulan itu adalah salah satu jurus dari ilmu pukulan Citsetsin Chiang, yaitu Tian Feng Teliak, Langit Runtuh Bumi Retak. Dapat dibayangkan, betapa dasyatnya pukulan itu. Dan pada saat yang sama Sih Chiang Hoa juga membentaknya Ring, sekaligus melancarkan sebuah pukulan. Kedua pukulan mereka itu menyatu, sehingga bertambah dasyat sekali. Tampak Kaohun Siu berkelebat ke samping, dengan paksa dia balas menyerang dengan sebuah pukulan. Boom! Terdengar suara benturan dasyat, badan Kaohun Siu terpental membentur dinding kedai teh. Akhirnya kedai teh itu pun roboh. Citsetsin kuntem senin segera berkata, berpencar menerjang keluar. Sementara hujan turun semakin deras. Ketika kedai teh itu roboh, tampak tujuh sosok bayangan mencelat keluar di bawah curahan hujan. Orang-orang yang mengurung di luar, begitu melihat tujuh sosok bayangan itu mencelat keluar langsung berteriak-teriak. Kemudian terdengar pula suara senjata beradu yang memekakkan telinga, tampak berbagai macam senjata berkelebat-kelebat di bawah hujan deras. Citsetsin kuntem senin berenam, begitu mencelat keluar dengan badan masih berada di udara, mendadak sehcing hua mengibaskan tangannya. Boom! 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 Terdengar suara ledakan tiga kali, tampak pula cahaya yang bergemerlapan menyambar ke sana-sini. Orang-orang yang mengurung mereka berjumlah seratus lebih. Hampir separuhnya mengeluarkan suara jeritan, seketika suasana jadi kacau balau. Mereka berenam membagi tiga jalan menerjang keluar. Di saat bersamaan terdengar pula suara derap kaki kuda yang amat kencang sekali, menyusul terdengar suara seruan. Bulim Cicun, Lyok Cihimo telah tiba. Seusai suara seruan itu, mendadak terdengar suara ting-ting-ting tiga kali, suara itu bagaikan deruan ribuan kuda, menekan suara hujan dan suara pertarungan. Setelah melempar senjata rahasia yang bisa meledak itu, sehcing hua dan lainnya hanya berhasil menerobos beberapa depa, mereka masih belum terluput dari kepungan orang-orang itu. Ketika mendengar suara harpapat Lyok Cihimo, mereka menjadi tergoncang keras. Setelah itu orang-orang yang mengepung mereka pun berpencar. Terlihat seekor kuda berpacu mendatangi arah mereka, orang yang menunggang kuda putih itu tidak lain adalah Lyok Cihimo, sepasang tangannya membawa harpapat Lyok Cihimo. Ini istri, Luleng dan yang lainnya berubah hebat, badam pun mulai sempoyongan. Akhirnya roboh satu persatu. Setelah mereka bernam roboh, nada suara harpa itu pun berubah. Ternyata Lyok Cihimo mulai memainkan nada menyerang ke dalam hati. Itu merupakan salah satu nada yang amat lihai dalam prad Lyong Tian LM. Dulu di puncak Sian Jin Hong, gunung Bu Yei San, para persilap tangguh saling membunuh, termasuk Tian Hao Lusin Kong, Eng Eng Leng Long dan lainnya, karena terpengaruh oleh pad Lyong Tian Im, nada menyerang ke dalam hati. Walau mereka bernam memiliki luakang tinggi, namun lama-kelamaan tidak kuat bertahan juga. Sementara hujam pun sudah reda. Mendadak tampak Temek Haui dan Hon Giyok Xia bangkit berdiri, sepasang mati mereka berapi-api dan saling memandang. Hon Giyok Xia memekik aneh, kemudian tangannya bergerak menyerang Temek Haui. Serangannya itu merupakan ilmu Tai Im Chiang, ilmu peninggalan Pian Lyong Sian Po di Pulau Hak Chiok Tu, jurus Giyok Hau Yang Yok, Kelinci Giyok menyebarkan obat, dikeluarkannya untuk menyerang Temek Haui. Ilmu Tai Im Chiang Hoat menggunakan tenaga lunak untuk memperoleh kemenangan, namun kini Hon Giyok Xia telah terpengaruh nadatian Lyong Pet LM, maka da menyerang Temek Haui dengan sepenuh tenaga. Sedangkan Temek Haui langsung menangkis dengan jurus Hai Kau Chiolan, laut lapuk batu berlubang. Blam! Kedua pukulan itu beradu, menimbulkan suara yang amat dasyat. Masing-masing pun mundur selangkah. Setelah mundur selangkah, mereka berdua pun mulai saling serang menyerang lagi. Plak! 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 Tak terasa, mereka sudah saling serang menyerang tujuh-delapan jurus, kelihatannya mereka berdua bertarung mati-matian. Walaupun kepandaian mereka seimbang, tapi tidak sampai dua ratus jurus, mereka pasti akan roboh terluka parah. Makin lama pertarungan Hon Giok Xia dengan Temek Haui semakin sengit. Ketika bertarung hingga dua puluh jurus lebih, mendadak terdengar Luleng dan Tem Goat Hua memekik aneh sambil mencelat ke atas. Badan mereka berada di udara, Luleng langsung menyerang Tem Goat Hua dengan jurus Yed Chi Keng Tian, satu jari mengejutkan langit. Sedangkan Tem Goat Hua cepat-cepat balas menyerang dengan jurus Paolo Bansiang, segala galanya masuk ke dalam jala. Blam! Terdengar suara benturan dasyat, Luleng dan Tem Goat Hua terpental beberapa di pajauhnya. Mereka berdua cepat-cepat meloncat bangun, kemudian maju lagi saling serang menyerang dengan sengit. Saat itu Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hua masih terus mengerahkan hawa murni untuk melawan Tian Liyong Pet Im, namun mereka pun masih dapat mengetahui apa yang telah terjadi di sekitarnya. Padahal berdasarkan luokang yang mereka miliki, mereka masih bisa bertahan selama setengah jam, tapi ketika mereka melihat Luleng, Tem Goat Hua, Han Giyok Xia dan Temek Hui saling serang menyerang secara mati-matian, timbulah rasa cemas di dalam hati. Betapa lihainya Tian Liyong Pet Im, begitu perhatian mereka pecah, Tian Liyong Pet Im pun langsung menyerang ke dalam hati mereka. Hal ini membuat kesadaran mereka jadi kacau, sehingga muncul bayangan-bayangan dalam khayalan, seolah-olah melihat Liyong Chi Him duduk di hadapan mereka tanpa membawa harpa-pat Liyong Him. Tem Senin langsung membentak keras, kemudian menerjang ke arahnya. Sesungguhnya yang dilihat Tem Senin bukanlah Seh Ching Hua, melainkan Liyong Chi Him o istrinya. Begitu pula Seh Ching Hua, yang dilihatnya bukan Tem Senin suaminya, melainkan adalah Liyong Chi Him o. Mereka saling menerjang sekaligus melancarkan pukulan pula. Pukulan mereka beradu, membuat mereka mundur dua langkah, kemudian maju lagi bertarung mati-matian. Mereka bernam jadi tiga pasang, bertarung dengan sengit, sepenuh tenaga dan mati-matian. Kelihatannya tidak lama lagi, Tem Ek Kui dan Hon Giyoksya akan terluka parah. Namun di saat bersamaan, terdengar suara ledakan bumbum dua kali di kejauhan. Suara ledakan itu amat dasyat, sehingga sulit diuraikan dengan kata-kata, seakan bumi pun ikut tergoncang. Setelah suara ledakan itu sirna, semua orang merasa di depan mati jadi terang-benderang. Mereka langsung memandang ke arah sumber suara dan tampak dua cahaya api meluncur ke atas langit. Menyusul terdengar lagi suara ledakan-ledakan, walau tidak sedasyat ledakan tadi, namun cukup memekakkan telinga hingga mendengung-dengung. Kemudian terdengar suara seruan yang gugup dan panik, bahkan saling susul-menyusul. Celaka Di istana Cicun Kiong terjadi sesuatu. Istana Cicun Kiong terjadi sesuatu. Liu Chi Himo langsung memekik aneh, seketika dia berhenti memetik tali senar harpapat Liu Himo lalu membalikan kudanya berlari pergi, tapi sekonyong-konyong terdengar suara seruan Kaohun Siu. Cicun, lebih baik membasmi mereka bernam dulu agar tidak jadi penyakit di kemudian hari. Kuda tunggangan Liu Chi Himo sudah berlari 7-8 depa, namun Liu Chi Himo masih sempat membentak. Kentut. Kuda itu terus berlari, tahu-tahu sudah 2-30 depa jauhnya. Para anak buah begitu melihat Liu Chi Himo pergi, mereka pun segera mengikutinya dari belakang. Sesungguhnya Kaohun Siu ingin membunuh Cicet Sin Kun Tem Senin dan yang lainnya, tapi tidak bisa. Karena begitu suara harpapat Liu Himo berhenti, Cicet Sin Kun Tem Senin dan lainnya pun telah pulih kesadaran. Mereka. Akhirnya, Kaohun Siu pun segera melesat pergi. Setelah kesadaran mereka bernam pulih, mereka pun melihat api membubung tinggi ke atas langit di tempat yang 5-60 mil jauhnya. Bahkan juga melihat para anak buah Liu Chi Himo yang berlari menuju ke istana Cicun Kiong. Mereka bernam segera mengejar, sekaligus membunuh para anak buah Liu Chi Himo. Han Giok Xia makin bersemangat. Ketika dia baru mau mengejar lagi, mendadak Cicet Sin Kun Tem Senin mencegahnya. Tunggu. Oh ya, dimana Kaohun Siu sih Ching Hua menyaut. Tua bangka itu amat licik, mungkin dia sudah kabur duluan. Cicet Sin Kun Tem Senin memandang ke depan, api yang membubung tinggi itu justru terjadi setelah suara ledakan reda. Tampak asap mengepul tinggi. Cicet Sin Kun Tem Senin terus memandang ke arah sana, lalu berkata. Tadi aku masih dengar suara Kaohun Siu, dia mengusulkan pada Liu Chi Himo agar membunuh kita duluan. Tapi Liu Chi Himo malah membentaknya. Seandainya istana Cicun Kiong musnah dilalap api, mungkin Liu Chi Himo tidak akan begitu memperdulikannya. Tapi tadi dia lari tergesa-gesa. Karena apa? Lu Leng menyaut. Tadi begitu banyak orang, namun tidak tampak Oe Ye Sim Tid. Aku pernah dengar dari Kaohun Siu, Oe Ye Sim Tid. Dikurung di dalam istana Cicun Kiong. Liu Chi Himo pergi tergesa-gesa, tentunya demi Oe Ye Sim Tid. Cicet Sin Kun Tem Senin manggut-manggut. Masuk akal perkataanmu. Seh Ching Hua segera berkata. Kita ikut kesana melihat-lihat, siapa tahu kita akan memperoleh ikan di air keruh. Cicet Sin Kun Tem Senin mengangguk. Betul. Tapi kita harus berhati-hati, jangan sampai terjadi apa-apa lagi. Kalian harus ingat itu. Kejadian tadi nyaris membuat nyawa mereka melayang, tentunya kali ini mereka akan bertindak jauh lebih hati-hati. Mereka berenam lalu melesat ke depan, jarak 5-60 mil ditempuh mereka dalam waktu singkat karena mereka menggunakan ilmu gintang. Ketika mendekati tempat tujuan, tampak api masih menyala, asap pun terus membubung tinggi dari empat penjuru. Istana Cicun Kiong yang besar dan mewah itu, sudah dilalap api dari empat penjuru. Tampak 5-600 orang berlari kesana kemari, suasana pun jadi kacau balau. Sedangkan Liu Chi Himo yang duduk di punggung kuda, menubruk ke kiri menubruk ke kanan. Terlihat Kaohun Siu berdiri di sebuah pilar yang roboh, bersiul panjang, kemudian berseru. Bulim Cicun tiba, harap semua tenang. Saat ini api masih menyala dan suara ledakan masih terdengar, ditambah suara ratusan orang berteriak-teriak, kalaupun ada orang berseru dalam keadaan demikian, tentunya tidak akan terdengar. Akan tetapi luakang Kaohun Siu amat tinggi, begitu dia berseru sudah terdengar oleh semua orang. Seketika suasana jadi hening, Kaohun Siu segera berseru lagi. Siapa yang berhasil menyelamatkan cuan muda Oe Yee, tidak peduli bagaimana kedudukannya di dunia persilatan, pasti akan memperoleh kedudukan tertinggi di istana Cicun Kiong. Hanya di bawah satu orang, di atas ribuan orang. Perkataan yang telah dikeluarkan Cicun, takkan ditelan kembali. Seusai Kaohun Siu berseru, ramai lagi suara orang. Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata dengan suara rendah. Ternyata memang benar demi anaknya itu. Seh Ching Hoa mengerutkan kening seraya berkata. Heran, siapa yang membakar istana Cicun Kiong Temek Hui menyaut. Mungkin Oe Yee Simtid sendiri. Dia tahu kita dalam bahaya, maka dia membakar istana Cicun Kiong untuk menyelamatkan kita. Tem Goat Hua mengjelenggelengkan kepala. Itu tidak mungkin sama sekali. Liok Cih Himo tahu bagaimana hati Oe Yee Simtid terhadap kita, lagi pula dia telah dikurung, tentunya tidak mungkin dah menyelamatkan kita dengan care ini. Cip Set Sin Kun Tem Senin manggut-manggut. Masuk akal apa yang dikatakan Goat Hua. Lihat dua semburan api tadi yang begitu besar, dalam sekejap sudah membakar seluruh istana Cicun Kiong. Mungkin rencana untuk membakar istana Cicun Kiong ini sudah dipersiapkan beberapa hari lalu, dan baru sekarang dilaksanakan. Tepat pada saat kita dalam bahaya. Seh Ching Hoa mengangguk. Betul. Dua semburan api itu paling sedikit harus menggunakan belasan kati bahan peledak dan bahan api. Walau sesudah hujan deras, namun api masih menyala begitu hebat. Pasti ada orang yang menaruh bahan peledak dan bahan api di empat penjuru istana Cicun Kiong. Lu Leng menghela nafas panjang. Siapapun dia, yang jelas telah menyelamatkan kita, bahkan juga memusnahkan istana Cicun Kiong. Memberi pukulan hebat pada Liok Cihimu. Tapi, saudara Oeyesimtik juga akan mati hangus di dalam istana Cicun Kiong. Sembari berkata, Lu Leng pun teringat akan kebaikan-kebaikan Oeyesimtik sehingga wajahnya pun jadi murung. Han Giyok siap berkata, Oeyesimtik amat menyayangi ayahnya, tentunya tidak akan berakhir dengan baik. Memang lebih baik dia mati begitu saja, agar kelak dia tidak menderita. Walaupun berkali-kali mereka nyaris mati di bawah Tian Leong Pet Im, namun dalam hati masing-masing tetap bertekad membasmi Liok Cihimu. Sedangkan Oeyesimtik adalah anak kandung Liok Cihimu, apabila kelak Liok Cihimu di basmi, otomatis akan membuat Oeyesimtik amat menderita sekali, karena itu mereka berpikir lebih baik bila Oeyesimtik mati sekarang. Mereka bernam diam, berselang sesaat barulah Han Giyok siap berkata, Kalau begitu, kita pun sulit memperoleh busur api itu Cip Set Sin Kun Tem Senin menyaut. Setelah memperoleh panah bulu api, barulah membicarakan tentang busur api itu. Seh Ching Hoa tampak termangu, lama sekali barulah dia membuka mulut. Tindakan orang yang memusnahkan istana Cicun Kiong sungguh memuaskan, membuat orang kagum dan salut padanya. Meskipun kita tidak dapat menduga siapa orang itu, namun apa yang kita alami malam ini justru amat mencurigakan sekali. Cip Set Sin Kun Tem Senin segera menyaut. Bukankah mengenai pertemuan kita di kedai teh itu seharusnya tidak diketahui orang luar? Seh Ching Hoa manggut-manggut. Betul. Lihat Kaohun Siu dan Liok Chi Himo membawa seluruh jago tangguh istana Cicun Kiong, sudah jelas mereka tahu akan pertemuan kita hari ini dan mereka ingin membasmi kita semua. Cip Set Sin Kun Tem Senin mengerutkan kening. Ini sangat mengherankan, urusan ini tidak seharusnya diketahui oleh orang luar. Seh Ching Hoa manggut-manggut. Benar. Lagi pula tidak mungkin salah satu di antara kita akan menjual informasi ini kepada Liok Chi Himo, hanya Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek yang belum kemari. Cip Set Sin Kun Tem Senin segera berkata, Cing Hoa, jangan omong ngawur. Mana mungkin Saudara Tong Hang akan berbuat begitu? Baru saja Cip Set Sin Kun Tem Senin usai berkata, mendadak terdengar suara tawa di belakang mereka, lalu berkata, Saudara Tem, perkataanmu salah. Tentang pertemuan hari ini, memang aku yang memberitahukan kepada Kaohun Siu. Begitu mendengar ada suara di belakang, mereka bernam segera membalikan badan. Tampak Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek berjalan keluar dari semak-semak. Lu Leng langsung berseru. Guru. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mendekatinya, sekaligus menepuk bahunya seraya berkata, Anak Leng, aku sudah tahu semua itu, tidak usah dikatakan lagi. Lu Leng tahu yang dimaksudkan Tong Hang Pek adalah urusannya dengan Tem Goatwa, dia manggut-manggut tak bersuara lagi. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala, kemudian menegur mereka. Sungguh besarnya li kalian, masih berani kemari menonton keramaian. Seh Ching Hoa tertawa gelak, lalu menyaut. Bagus sekali. Kesaktianmu makin lama makin hebat. Bagaimana caranya kau melepaskan api itu? Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek berkata. Kalau dibocorkan sudah pasti tidak berharga lagi. 7-8 hari lalu, aku berhasil lolos dari kejaran K.O. Hun Siu, sengaja pula membiarkan agar dia tahu tempat dan waktu pertemuan kita. Nah, K.O. Hun Siu mengira memperoleh rahasia besar, maka begitu tiba di Istana Cicun Kiong, dia langsung menggunakan siasat supaya kau merimba persilatan dan tidak mengetahui akan kehadirannya di Istana Cicun Kiong, karena ingin membasmi kita semua. Seh Ching Hoa tertawa cekikikan. Sungguh bagus sekali. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek berkata lagi. Justru dalam beberapa hari itu aku terus membeli bahan peledak dan bahan api, ku sembunyikan di suatu tempat dekat Istana Cicun Kiong. Hari ini mereka keluar semua, aku cepat-cepat memindahkan bahan peledak dan bahan api ke dalam Istana Cicun Kiong. Hanya dengan sebuah obor, lalu membawakan hasil yang amat memuaskan. Seh Ching Hoa berkata sungguh-sungguh. Memang bagus sekali pekerjaanmu, hanya ada satu hal yang tidak benar lho. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tertawa. Apakah aku terlambat turun tangan sehingga membuat kalian hampir celaka? Dan kalau Liyok Cihimo tidak segera kembali ke Istana Cicun Kiong, malah aku yang akan mencelakai kalian semua? Cik Set Sin Kun Tem Senin menyaut. Bukan begitu, hanya saja api yang kau lepaskan itu. Justru telah mencelakai seseorang yang baik. Mendengar itu Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tertawa gelap, kemudian berkata dengan serius. Saudara Tem, kau anggap aku orang macam apa wajah Cic Set Sin Kun Tem Senin tampak berseri. Saudara Tong Hong, apakah kau telah menyelamatkan Oeya Sim Tid? Giyok Bin Sin Kun Tuen Ghe Hang Pek menggut-manggut. Tentu. Begitu mendengar Oeya Sim Tid selamat, luleng dan lainnya jadi girang bukan main. Seh Ching Hua berkata, Kalau begitu, kau pasti sudah memperoleh busur api itu kan? Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek menggelengkan kepala. Tidak. Aku justru ingin bertanya pada kalian, apakah sudah memperoleh panah bulu api? Luleng menyaut. Belum, karena panah bulu api tersimpan di lorong rahasial Stana Mokiong di Gunung Tangkulasan. Mendengar itu Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek jadi melongo bertanya. Apa pula yang terjadi? Luleng merogoh ke dalam bajunya, mengeluarkan surat peninggalan Tian San Sian Jin lalu diberikan kepada Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek. Setelah membaca surat tersebut, barulah Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tahu akan hal itu, segera ia berkata, Kalian semua ikut aku, lihat siapa di antara kalian yang dapat menundukan O.I.Y. Simp Tid, agar dia bersedia menyerahkan busur api pada kita. Mengenai ketujuh batang panah bulu api itu adalah urusanku. Citset Sin Kun Tem Senin menyaut. Apa katamu? Luleng juga menyelak. Guru tidak usah ke sana, biar aku saja. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek memandang Tem Senin, kemudian memandang Luleng dan mendadak tertawa gelak. Kalian berdua sudah memperoleh apa yang diinginkan. Tentang urusan ini, apakah tidak boleh diserahkan pada aku? Begitu mendengar perkataan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek, Citset Sin Kun Tem Senin dan Luleng pun langsung diam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Walau perkataan Tong Hang Pek tidak begitu jelas, namun mereka berdua paham akan maksudnya. Maksud Tong Hang Pek, mengenai kejadian 20 tahun yang lampau, dia mati-matian mencintai Seh Chin Hua, namun Seh Chin Hua justru jatuh ke dalam pelukan Citset Sin Kun Tem Senin. 20 tahun kemudian, dia jatuh cinta pada Tem Goatwa, akhirnya hanya merupakan suatu impian kosong belaka. Seh Chin Hua segera bertanya, Tong Hang Pek, kau membenciku? Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tersenyum seraya menyaut. Asal kau tidak melarangku pergi mengambil panah bulu api, untuk apa aku membencimu? Luleng ingin mengatakan sesuatu, namun Tem Goatwa cepat-cepat memberi isyarat kepadanya, maka Luleng pun jadi diam. Sementara di istana Cicun Kiong masih tampak kacau balau, tiada seorang pun memperhatikan mereka yang berada di tempat tak jauh itu. Setelah menyaksikan kekacauan itu sejenak, barulah Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mengajak mereka bersama-sama pergi dari tempat itu. Setelah berjalan kira-kira 3 mil, sampailah mereka di sebuah lembah, mereka bertuju menuju ke sebuah goa yang ditutupi dengan sebuah batu besar. Begitu sampai di depan goa, Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek segera mendorong batu besar itu hingga tergeser ke samping. Seketika tampak sesosok bayangan melesat keluar laksana kilat, sulit diuraikan dengan kata-kata. Kalau tidak secara kebetulan Seh Ching Hua berdiri tepat di depan goa menghadangnya serta bergerak cepat menangkap bayangan itu, walau mereka bertujuh berada di situ, juga sulit menangkapnya. Di bawah sinar rembulan, mereka langsung memandang ke arah orang yang tertangkap oleh Seh Ching Hua, dia tidak lain adalah Oaye Simtid. Oaye Simtid kelihatan gugup dan panik, ia berteriak-teriak. Lepaskan aku! Cepat lepaskan aku! Chit Set Sin Kun Tem Senin berkata, Simtid, legakanlah hatimu, kami tidak akan mencelakaimu. Sebelah tangan Oaye Simtid terus memegang dadanya, berkata dengan suara gemetar. Tidak bisa! Aku tidak bisa menyerahkan busur api pada kalian. Menyaksikan itu, semua orang tahu busur api itu berada pada Oaye Simtid. Dalam keadaan begini, kalau salah seorang menjulurkan tangan, pasti akan berhasil mengambil busur api tersebut. Tetapi mereka pun tahu kalau mengambil busur api dengan care paksa, tentu Oaye Simtid tidak dapat melawan, tapi dalam hatinya pasti menderita dan tersiksa sekali. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek dan yang lainnya pernah menerima budi pertolongan Oaye Simtid. Mereka semua sama sekali tidak ingin mengambil busur api itu secara paksa. Chit Set Sin Kun Tem Senin berkata dengan lembut, Simtid, kami hanya ingin bicara beberapa patah kata padamu, kau tidak berikan juga tidak apa-apa. Oaye Simtid kelihatan tidak percaya, dia bertanya. Tem Chiampue mau bicara apa padaku? Seh Ching Hua menghela nafas panjang, mengendurkan tangannya seraya berkata perlahan-lahan. Kita tidak usah membuang waktu, biar dia pergi saja. Ternyata Seh Ching Hua sudah tahu bahwa percuma membujuk Oaye Simtid, sebab Oaye Simtid pasti tidak akan memberikan busur api itu pada mereka, maka ia segera melepaskan Oaye Simtid. Tetapi Oaye Simtid malah tidak segera pergi. Chit Set Sin Kun Tem Senin berpikir sejenak, kemudian berkata, Simtid, aku ingin bertanya satu hal padamu. Oaye Simtid segera berkata, Silakan tanyakan saja, Tem Chiampue. Apakah kau masih ingat, mengapa ku beri nama ini padamu? Oaye Simtid manggut-manggut. Tentunya aku tidak akan lupa. Pada waktu itu aku tinggal di Istana Setan sebagai Buddha Setan, semua orang memandang rendah terhadap diriku. Hanya nona Tem dan saudara lu yang menganggap sebagai kawan, sedangkan Tonghang Tai Hiap dan Tem Chiampue juga amat memperhatikanku, maka memberi nama Simtid padaku. Oaye Simtid menyahut dengan setulus hati, dapat dibayangkan betapa kagum dan hormatnya terhadap beberapa pendekar budiman itu. Chit Set Sin Kun Tem Senin berjalan mondar-mandir sebentar, setelah itu dia pun berkata, Ternyata kau masih ingat, aku memberi nama tersebut padamu karena tahu kau berhati jujur dan lurus, kau bukan orang yang berhati licik dan kejam. Oaye Simtid mengangguk. Aku tahu itu. Mendadak Han Giok Xia menyelap dengan suara keras. Kalau kau tahu mengapa kau tidak bersedia? Menyerahkan busur api pada kami? Oaye Simtid membalikan badannya, memandang Han Giok Xia seraya berkata dengan sungguh-sungguh. Nona Han, apakah seseorang yang menentang ayah kandungnya masih terhitung berhati jujur dan lurus? Ucapan Oaye Simtid itu membuat Han Giok Xia terbelalak, tak mampu menyahut sama sekali. Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek berkata dengan suara dalam. Simtid, kau harus tahu satu hal, ayahmu adalah seorang penjahat besar dan merupakan racun dalam rimba persilatan. Oaye Simtid berkata, Aku tahu itu, tapi biar bagaimanapun dia tetap ayahku. Busur api berada padaku, tapi aku tidak bisa memberikan pada kalian. Tidak bisa. Usai berkata begitu Oaye Simtid pun menutup mulutnya rapat-rapat, tidak mau mengeluarkan suara lagi. Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek dan lainnya saling memandang. Setelah tertegun sejenak, barulah chipset Sin Kun Tem Senin berkata, Kalau begitu, cepatlah kau pulang, sebab ayahmu masih berada di tengah-tengah kobaran api mencarimu. Oaye Simtid kelihatan tidak percaya, sehingga matanya terbeliak lebar dan berkata, Kalian, kalian sungguh melepaskan diriku begini saja. Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek tertawa panjang. Simtid, ucapanmu itu salah. Kami dengan kau tiada. Permusuhan apa-apa, lagi pula sudah berkali-kali kau menolong kami. Kau tidak bersedia menyerahkan busur api itu pada kami, Tentunya kami pun tidak akan memaksamu. Oaye Simtid terus memandang mereka, kemudian wajahnya yang buruk itu tampak berseri. Aku tahu, kalian semua adalah orang baik. Tanda petik. Berkata sampai di situ, mendadak Oaye Simtid menghela nafas panjang lalu badannya berkelebat, sekejap ia sudah menghilang di tikungan lembah. Semua orang memandang punggungnya, tiada seorang pun bersuara. Setelah Oaye Simtid tidak kelihatan, barulah Hon Giyok siap berkata dengan agak gugup. Paman Tem, kita harus bagaimana? Citset Sin Kun Tem Senin menyahut dengan suara dalam. Kini aku pun tidak tahu bagaimana baiknya, namun aku yakin akhirnya pasti ada jalan keluar. Seperti halnya panah bulu api yang tiada kabar beritanya selama ratusan tahun, toh akhirnya kita tahu juga jejak panah bulu api tersebut, apalagi busur api berada pada Oaye Simtid. Semua orang manggut-manggut. Berselang sesaat, Seh Ching Hua berkata, kalau begitu, setelah kita memperoleh panah bulu api, barulah membicarakan busur api. Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek segera berkata, mengenai panah bulu api itu, tiada hubungannya. Dengan kalian dan itu adalah urusanku. Citset Sin Kun Tem Senin menyaut. Kalaupun itu adalah urusanmu, tetapi apakah kami tidak boleh pergi ke Gunung Tangkulasan? Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek mengeluarkan suara tawa panjang. Tentu boleh. Tapi sampai waktunya, tidak boleh ada perundingan lagi lho. Cipset Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hua cuma manggut-manggut. Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek berkata lagi, kita telah membuat onar, tentunya Liok Cih Himu akan mengetahui kalau semua itu adalah perbuatan kita. Kegusarannya pasti sudah memuncak dan pasti mengumumkan kemana-mana. Kita berangkat ke daerah Sihek, kita harus berhati-hati dan jangan bertindak ceroboh. Kalau orang lain yang muncul menyerang kita, sudah pasti kita tidak akan takut. Namun apabila yang muncul itu adalah Liok Cih Himu, celakalah kita semua. Luleng segera berkata, Guru, kita bisa menyamar. Dan dalam perjalanan, kita bersikap tidak saling mengenal. Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek menggut-manggut. Aku memang bermaksud demikian. Seketika mereka berunding lagi, kemudian meninggalkan lembah itu. Setelah sampai di sebuah kota kecil, Cip Set Sin Kun Tem Senin dan istrinya menyamar sebagai saudagar besar berstatus suami istri, Han Giyok Xia menyamar sebagai pelayan. Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek menyamar sebagai sastrawan yang sedang pesiar, Tem Eek. Hui menyamar sebagai pembantunya, sedangkan Luleng dan Tem Goatwa menyamar sebagai suami istri yang berpergian mengunjungi famili di tempat jauh. Mereka bertujuh dibagi jadi tiga kelompok, walau berangkat bersama tapi tidak berbicara dalam perjalanan. Malam harinya saat menginap di rumah penginapan, mereka pun berada di dalam kamar masing-masing. Dengan penyamaran ini, sepanjang jalan mereka telah mengelabdobai para anak buah Liu Chihimau yang berada di beberapa daerah. Setelah keluar dari daerah Chuan Hang, mereka pun mulai memasuki daerah Sihek dan tidak menyamar lagi. Mereka segera melanjutkan perjalanan siang malam. Dihitung-hitung, mereka telah melakukan perjalanan hampir 37 hari, barulah tiba di gunung Tangkulasan. Begitu tiba di gunung tersebut, hati masing-masing terasa tegang sekali. Karena 49 lorong rahasia yang diciptakan Mol Lyong Sahsih, amat terkenal dalam rimba persilatan. Siapapun tahu tentang itu. Di dalam lorong rahasia tersimpan begitu banyak benda pusaka rimba persilatan, yang diimpi-impikan setiap kaum rimba persilatan. Tapi selama sekian tahun tiada seorang pun yang berani mencoba memasuki lorong-lorong rahasia tersebut. Itu tidak berarti bahwa kaum rimba persilatan tidak menghendaki benda pusaka yang tersimpan di sana, melainkan karena mereka tahu akan kelihayan lorong-lorong rahasia itu. Siapa yang memasuki lorong rahasia, nyawa pasti akan melayang. Sedangkan kaum rimba persilatan lebih menyayangi nyawanya sendiri daripada benda-benda pusaka tersebut. Tetapi tersiar pula berita bahwa sekian tahun ini, banyak kaum rimba persilatan yang menghilang mendadak tidak ketahuan jejak mereka, itu disebabkan mereka telah memasuki lorong rahasia serta binasa di sana. Pokoknya tiada seorang pun yang berhasil keluar dengan membawa satu macam benda pusaka dari lorong rahasia tersebut. Isu pun menyebar luas, bahwa 49 lorong rahasia itu amat lihai dan misteri. Mengenai Citsetsin Kun Tem Senin bertujuh, mereka rata-rata berkepandaian tinggi dan amat cerdas. Lagi pula Citsetsin Kun Tem Senin, Seh Chin Hua, Tem Ek Hui dan Tem Goat Hua punya hubungan erat dengan Mol Yong Sah Si, namun dalam hati mereka tetap merasa tegang bukan main. Sore harinya mereka bertujuh sudah mendekati istana Mokiong, Luleng mendongakan kepala, memandang sebuah puncak kecil seraya berkata, Seh Lo Chiampue membunuh diri di atas sana. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek menghela nafas panjang, seraya berkata, Perbuatan Seh Chiam Pue sungguh merupakan hati seorang pendekar budiman, kita harus ke sana dulu untuk ziarah. Sedangkan Seh Ching Hua yang amat rindu pada ayahnya, namun kini ayahnya sudah tiada menjadi berlinang-linang matanya. Semua orang tidak memasuki istana Mokiong, melainkan menuju ke puncak kecil itu. Sampai di sana, mereka semua berdiri dengan serius. Wajah Luleng kelihatan murung sekali. Dia pun menutur tentang kejadian itu, agar tidak melanggar sumpahnya terhadap mendiang. Istrinya, maka Mol Yong Sah Sih membunuh diri di situ. Padahal Luleng sudah pernah menceritakan kejadian tersebut, tapi kini Luleng mengulangnya. Metus semua orang pun bersimbah air mendengarnya, mereka semua merasa kagum dan salut terhadap tokoh aneh tersebut. Setelah ziarah, barulah mereka menuju ke istana Mokiong, sementara hari pun sudah mulai gelap. Sebetulnya di dalam istana Mokiong terdapat dua pelayan wanita yang idiot, namun mereka berdua telah dibunuh oleh liat Hwe Chow Su, maka kini tiada yang mengurusi istana itu. Di mana-mana terdapat sarang laba-laba, amat kotor dan sunyi. Ketika sampai di mulut lorong rahasia, mereka segera berhenti lalu menyalakan obor. Giyok Binsin Kuntong Hangpek berkata, Kalian tunggu di luar. Setelah aku masuk ke dalam, kalau hari sudah terang tapi aku belum keluar, itu berarti aku sudah celaka di dalam. Ketika berkata begitu, nada suara Giyok Binsin Kuntong Hangpek terdengar tenang sekali. Akan tetapi, bagi yang mendengarnya malah merasa berduka dan cemas. Citset Sin Kuntem Senin maju selangkah, katanya. Saudara Tong Hang. Sebelum Citset Sin Kuntem Senin usai berkata, Giyok Binsin Kuntong Hangpek sudah menyela. Ingat. Sampai waktunya tidak usah berunding lagi. Citset Sin Kuntem Senin langsung diam, namun luleng segera berkata, Guru, biar aku yang masuk. Mendadak luleng melesat ke depan. Akan tetapi di saat bersamaan, Giyok Binsin Kuntem pun membentak. Badannya mencelat melintang sekaligus menjulurkan tangannya memegang bahu luleng, lalu dilempar beberapa dipa jauhnya. Air mata luleng sudah meleleh. Guru. Giyok Binsin Kuntong Hangpek berkata dengan sengit. Dirimu memikul beban sebagai ketua Gobi dan Hwe Asan, mengapa meremehkan hidupmu? Mengapa lihat Hwe Echowusu berkorban demi dirimu, apakah kau tidak mengerti? Luleng menangis raya berkata, Guru, kalau begitu apakah guru boleh meremehkan hidup? Giyok Binsin Kuntong Hangpek tidak menyahut, melainkan tertawa gelap. Kemudian ia menyambar sebuah obor yang menyala, sedangkan sebelah tangannya mendorong ke depan, seketika terdengar suara boom, ternyata pintu masuk ke dalam lorong rahasia telah terbuka. Memandang ke dalam, hanya tampak kegelapan, sama sekali tidak tampak ujung lorong rahasia itu dan tidak keli ketahui berapa panjangnya. Mereka sudah mendengar dari Luleng, bahwa dirinya pernah memasuki lorong rahasia tersebut. Akan tetapi pengalaman itu tak berarti bagi semua orang, sebab ketika itu Luleng, Toan Bok Ang dan Liat Hwe Echowusu, masuk ke dalam mengikuti Moliong Sahsih, maka semua jebakan yang di dalam tidak digerakkan. Karena itu, 49 lorong rahasia itu hanya merupakan lorong biasa saja, tidak aneh dan tidak membahayakan. Sekarang ini lain sama sekali dengan saat itu. Setelah pintu lorong rahasia terbuka, Giyok Binsin Kuntong Hangpek pun berjalan ke dalam dengan membawa sebuah obor yang menyala, baru dua langkah dia segera berpaling ke belakang seraya berkata, Hingga hari terang kalau aku tidak muncul, itu berarti aku telah gagal, kalian tidak usah menunggu, utus orang lain saja yang masuk ke dalam. Semua orang melihat tekadnya telah bulat, maka semua orang tanpa banyak bicara mengangguk saja mengiakan. Usai berkata begitu, Giyok Binsin Kuntong Hangpek lalu melangkah ke dalam. Citset Sinkun Temsenin, Seh Ching Hoa dan lainnya hanya berdiri di depan pintu, hati mereka terus berdebar-debar tegang, tak mengeluarkan sepatah katapun. Dalam waktu sepeminum teh, mereka masih bisa melihat Gunggung Giyok Binsin Kuntong Hangpek di dalam lorong rahasia, karena diterangi cahaya obor. Akan tetapi mendadak obor itu padam, sehingga jadi gelap gulita, tidak tampak apapun. Ketika melihat obor itu padam, Lu Leng langsung berseru cemas. Guru, guru. Di saat berseru, Lu Leng pun ingin melesat ke dalam, untung Citset Sinkun Temsenin dan Seh Ching Hoa bergerak cepat mencegahnya. Citset Sinkun Temsenin membentak keras. Anak Leng. Jangan bertindak ceroboh. Bukan main cemasnya hati Lu Leng, dia berjalan mondar-mandir di luar pintu lorong rahasia itu. Saat ini semua orang yang berada di situ, tiada seorang pun yang tidak merasa cemas, jantung mereka seakan bergantung di udara. Mereka pun tahu kepandayan Giyok Binsin Kuntong Hangpek paling tinggi di antara mereka bertujuh. Kalau dia tidak berhasil, bagaimana dengan yang lain? Harapan untuk berhasil sudah pasti amat tipis sekali. Seng waktu terus berlalu. Mereka bernam yang berkumpul di luar pintu lorong rahasia, memasang telinga mendengar dengan penuh perhatian ke dalam lorong rahasia. Akan tetapi keadaan di dalam lorong rahasia tetap sunyi, tidak terdengar suara apapun. Semua orang tidak berani memastikan bagaimana keadaan Giyok Binsin Kuntong Hangpek yang ada di dalam lorong rahasia. Hati mereka betul-betul tegang bagaikan tali busur yang ditarik. Sementara Seng waktu terus berlalu, mereka merasa sudah lama sekali Giyok Binsin Kuntong Hangpek memasuki lorong rahasia itu. Memang, sesungguhnya hari sudah terang. Sepercik cahaya mentari menembus celah-celah gunung menyorot ke arah mereka semua, membuat mereka semua tertegun seketika. Lama sekali mereka tertegun, kemudian terdengar suara tangisan luleng yang meraung-raung. Guru, guru, guru. Dia berteriak-teriak menghadap ke pintu masuk lorong rahasia, suara teriakannya berkumandang balik dari dalam lorong rahasia itu. Yang lain pun tampak berduka sekali, dengan metu sudah bersimbah air. Mendadak sehcing hua membentak sengit. Sudahlah. Kita semua tidak usah berduka. Luleng berhenti menangis, menghapus air matanya seraya berkata, Kini giliranku. Tem Goatwa segera menyaut. Adik Leng, aku pergi bersamamu. Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata, Tunggu, Goatwa. Kalian masih muda dan tidak berpengalaman, biar aku dan ibumu yang masuk ke dalam. Luleng langsung menyelah. Tidak. Paman dan bibit Tem. Tanda petik. Air muka Cip Set Sin Kun Tem Senin segera berubah, dia berkata dengan suara parau. Kenapa? Apakah kepandayan kami berdua tidak dapat menyamai kepandayan kalian? Betapa terkejutnya Luleng ketika mendengar Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata begitu, dia langsung diam tidak berani bersuara lagi. Namun hatinya tetap sedih sekali. Sudah lewat satu malam saat Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek memasuki lorong rahasia, namun ia belum muncul juga, ini pertanda ia mengalami musibah di dalam lorong tersebut. Kini Cip Set Sin Kun Tem Senin suami istri akan menempuh bahaya masuk ke dalam, kemungkinan mereka akan mengalami musibah pula. Walau semua orang itu tiada seorang pun yang takut mati, namun menyaksikan satu persatu akan pergi mengantar nyawa, dapat dibayangkan betapa derita dan tersiksanya hati mereka. Saat ini, Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hwa saling memandang dengan serius, kemudian menjulurkan tangan masing-masing menyambar sebuah obor. Tapi di saat mereka baru menyambar obor, Tem Ek Hwi dan Hon Giyok Sia justru menjatuhkan diri berlutut di hadapan mereka. Seh Ching Hwa segera berkata setengah membentak, Apa yang kalian lakukan? Apakah kami berdua pasti akan mati di dalam? Tem Ek Hwi mendongakan kepala menyaut. Ayah, ibu, ada urusan anak harus menanggungnya. Kalau aku melihat ayah dan ibu masuk ke dalam lorong rahasia, apakah kelak aku masih punya muka bertemu orang? Daripada hidup lebih baik mati saja. Betapa cerdasnya Tem Goat Hwa, ketika melihat kakaknya dan Hon Giyok Sia berlutut di hadapan kedua orang tuanya, ia sudah tahu apa maksud mereka. Karena itu, dia pun cepat-cepat menarik luleng agar berlutut di hadapan Cip Set Sin Kun Tem Senin suami istri. Setelah berlutut, Tem Goat Hwa pun berkata, Ayah, ibu, anak lelaki maupun anak perempuan sama saja. Harap ayah, ibu tidak memberakannya. Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hoa tampak tertegun, berselang sesaat. Mereka saling memandang. Kemudian tertawa gelak. Sembari tertawa Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata, Bagus. Bagus. Ching Hoa, kita punya sepasang anak. Yang baik, tidak sia-sia kita hidup. Seh Ching Hoa manggut-manggut serta menyaut. Tentu. Cip Set Sin Kun Tem Senin mengibaskan tangannya seraya berkata, Kalian bangunlah. Tem Ek Hwi dan Tem Goat Hwa berkata serentak. Ayah, apabila ayah tidak mengabulkan permintaan. Kami, sampai matipun kami tidak akan bangun Cip Set Sin Kun Tem Senin menyaut. Baik, aku kabulkan permintaan kalian. Tem Ek Hwi dan Tem Goat Hwa saling memandang, berkata serentak lagi. Ayah. Tanda petik. Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata perlahan-lahan. Goat Hwa, kau adalah anak perempuan, harus mengalah selangkah pada kakakmu. Tem Goat Hwa cepat-cepat berkata. Ayah, apakah anak perempuan bukan anak yang ayah, LBU lahirkan? Cip Set Sin Kun Tem Senin menghela nafas. Goat Hwa, pikirkanlah baik-baik. Kalau ayah memperbulahkan engkau pergi menempuh bahaya duluan. Kelak bagaimana kakakmu bertemu orang? Tem Goat Hwa menundukkan kepala, tidak berkata apa-apa lagi. Sedangkan Tem Ek Hwi sudah bangkit berdiri seraya berkata. Adik, ayah telah memutuskan, kau tidak usah banyak bicara lagi. Tem Goat Hwa dan Luleng tidak bisa berbuat apa-apa, mereka berdua hanya bangkit berdiri. Tem Ek Hwi dan Hon Giok Xia menjulurkan tangan mengambil lobor yang ada di tangan Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hwa. Di saat bersamaan tangan kiri Hon Giok Xia pun bergerak cepat, terdengar suara ngung ternyata dia telah mengeluarkan senjata liat Hwa Esoh Simlungnya yang amat terkenal itu. Sedangkan Tem Ek Hwi menghunus pedangnya, mereka berdua melangkah menuju ke pintu lorong rahasia. Seh Ching Hwa cepat-cepat berpesan dengan suara dalam. Kalian berdua harus hati-hati. Tem Ek Hwi berpaling ke belakang seraya menyaut. Kalau hari sudah gelap kami berdua masih belum keluar, tentunya kami sudah mengikuti jejak Tong Hang Tai Hiap. Ayah, ibu jangan berduka karena itu. Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hwa merupakan tokoh aneh dalam rimba persilatan, namun ketika melihat anak kandung mereka pergi menempuh bahaya, mereka pun menjadi sangat berduka sekali. Seh Ching Hwa hampir berseru, menyuruh Tem Ek Hwi jangan masuk ke dalam. Ia sendiri pun tidak mau mengambil panah bulu api lagi, lebih baik pergi jauh ke seberang lautan, biarlah Liok Chi Himo berkuasa di rimba persilatan. Cip Set Sin Kun Tem Senin, seakan dapat melihat dengan jelas maksud hati istrinya, sepasang matanya menyorot tajam menatap istrinya lekat-lekat tanpa berkedip. Seh Ching Hwa mendongakan kepala sehingga beradu pandang dengan suaminya, hatinya tersentak dan merasa tidak enak. Ia ingin berbicara tetapi tak mampu mencetuskannya, buru-buru ia menundukkan kepala lagi. Di saat bersamaan, Tem Ek Hwi dan Hon Giok Siap pun sudah memasuki lorong rahasia tersebut. Cip Set Sin Kun Tem Senin berempat terus memandang ke dalam, terlihat dengan jelas belum begitu lama mereka masuk, obor yang ada di tangan mereka mendadak padam. Bersamaan dengan itu, sayup-sayup mereka mendengar suara bentakan Hon Giok Siap. Siapa? Mendengar suara bentakan itu Cip Set Sin Kun Tem Senin dan lainnya tersentak kaget. Lu Leng langsung berseru tak tertahan. Eh, apakah ada orang lain yang telah masuk duluan ke dalam lorong rahasia? Seh Ching Hwa berkata, itu merupakan hal yang tak mungkin. Entah Giok Siap bertemu apa. Mereka berempat berbicara beberapa patah, lalu diam sambil mendengar dengan penuh perhatian. Akan tetapi setelah obor itu padam dan terdengar suara bentakan Hon Giok Siap, selanjutnya tidak terdengar suara. Apapun lagi, mereka berdua seakan hilang lenyap di dalam lorong rahasia itu. Walaupun mereka berempat terus mendengar dengan penuh perhatian, namun di dalam lorong rahasia itu tidak terdengar suara apapun. Wajah mereka berempat, tampak serius sekali. Cip Set Sin Kun Tem Senin dan lainnya berkata dalam hati, mungkin setelah Hon Giok Siap mengeluarkan bentakan itu, mereka berdua pun telah tertimpa malap takah. Mereka berempat terus menunggu di luar pintu lorong rahasia, meskipun sudah cukup lama, tapi tetap tidak terdengar suara apapun di dalam lorong rahasia itu. Luleng segera berkata, Kakak Goat, mari kita ke dalam melihat-lihat Seh Ching Hua langsung membentak sengit. Omong kosong. Kita harus tunggu hingga hari gelap, barulah mengambil keputusan. Luleng diam seketika. Sementara Seng waktu sama sekali tidak memberi kesempatan, terus berlalu dengan cepat. Tak terasa matahari sudah berada di atas kepala mereka, pertanda sudah tengah hari. Dan di dalam lorong itu tetap sunyi. Seng matahari perlahan-lahan condong ke barat, hati mereka berempat pun ikut condong tidak karuan, bahkan amat cemas dan berduka sekali. Sedangkan hari mulai senja. Di saat itulah mendadak Seh Ching Hua mencaci sengit. Dasar tua bangka seumur hidup tidak pernah berbuat kebaikan. Kematiannya agak menggemparkan, tapi justru. Malah mencelakai orang. Ketika mendengar Seh Ching Hua mencaci mendadak, mereka berdua jadi tertegun, karena tidak tahu Seh Ching Hua sedang mencaci siapa. Namun Cip Set Sin Kun Tem Senin tahu, siapa yang dicaci Seh Ching Hua, tidak lain adalah ayahnya, Moliong Sah Si. Perlu diketahui, Moliong Sah Si sekeluarga bukan berasal dari golongan lurus. Ketika masih muda tindak perbuatan Moliong Sah Si amat aneh, dan menjelang hari tua barulah mulai berubah. Tetapi, dalam tubuh mereka tetap tersisa sedikit hawa sesat. Perbuatan Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo di dunia persilatan yang tidak karuan, memang berkaitan dengan itu. Karena itu ketika Seh Ching Hua mencaci ayahnya sebagai tua bangka Cip Set Sin Kun Tem Senin tidak merasa heran, dia hanya tertawa getir seraya berkata. Seh Ching Hua, kalau semua orang dapat memasuki 49 lorong rahasia, tentunya tidak akan menunggu kita kemari. Seh Ching Hua cuma mendengus, tidak berbicara lagi. Cip Set Sin Kun Tem Senin berkata lagi dengan suara dalam. Aku pikir, Tiang Pek San Tian San Sian Jin dapat keluar masuk dengan selamat sedangkan kepandayan kita tidak terpaut jauh, mungkin masih bisa berhasil. Seh Ching Hua menghela nafas panjang, mereka berempat kembali diam. Tak seberapa lama, seng matahari sudah tenggelam di ufuk barat, hari pun sudah mulai gelap. Hal ini membuat hati mereka berempat amat tercekam. Tampak Seh Ching Hua maju selangkah mendekati Cip Set Sin Kun Tem Senin, dia berbisik-bisik sejenak di telinga Cip Set Sin Kun Tem Senin, Cip Set Sin Kun Tem Senin kemudian manggut-manggut. Luleng dan Tem Goat Hua tidak mendengar apa yang dibisikan mereka, gadis itu segera mendekati Luleng dan berbisik. Adik Leng, hari sudah mulai gelap. Ayah dan ibuku pasti sedang berunding, melarang kita pergi menempuh bahaya. Luleng bertanya dengan suara rendah. Kalau begitu, kita harus bagaimana Tem Goat Hua menyaut. Kita masuk begitu saja Luleng mengangguk. Benar katamu. Mereka berdua lalu melangkah lebar ke depan, Tem Goat Hua berkata, Ayah, ibu, kakak dan kakak Giyok. Tanda petik. Ketika Tem Goat Hua berkata sampai di situ, Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hua mendadak membalikan badan. Seketika Tem Goat Hua tertegun akan gerak-gerak kedua orang tuanya, tapi ia segera tahu apa yang akan dilakukan kedua orang tuanya. Namun baru saja ia menyadari maksud kedua orang tuanya, ternyata ia sudah terlambat selangkah. Karena Cip Set Sin Kun Tem Senin telah mengibaskan tangannya, dan jari telunjuknya pun bergerak cepat, ia berhasil menotok jalan darah Hukeng Hiat Tem Goat Hua. Sedangkan Seh Ching Hua juga melesat ke hadapan luleng. Ketika luleng melihat Cip Set Sin Kun Tem Senin turun tangan terhadap Tem Goat Hua, dia amat terkejut sekali, namun mendadak saja Seh Ching Hua pun sudah berada di hadapannya. Jari tangan Seh Ching Hua bergerak, ia pun sudah berhasil menotok jalan darah Hukeng Hiat luleng. Luleng baru mau membuka mulut untuk berteriak, namun jari telunjuk Seh Ching Hua bergerak lebih cepat menotok jalan darah Pai Tai Hiatnya. Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hua turun tangan bersama dan terdengarlah suara Buk. Buk. Ternyata Tem Goat Hua dan luleng sudah jatuh di tanah. Jalan darah mereka berdua telah ditotok sehingga roboh tak bergerak, hanya sepasang bola mati mereka yang berputar-putar, tidak bisa bersuara. Saat ini, hari sudah gelap. Cip Set Sin Kun Tem Senin memandang mereka berdua yang tergeletak, kemudian berkata, Goat Hua, anak leng. Kalian jangan menyalahkanku, ayah tidak bisa membiarkan kalian pergi menempuh bahaya. Kini aku turun tangan berat menotok jalan darah kalian. Berdasarkan luakang yang kalian miliki, kalian tidak akan bisa membebaskan totokan itu. Satu jam kemudian jalan darah itu akan bebas sendiri. Saat itu, apabila kami belum keluar, kalian juga tidak usah memasuki lorong rahasia. Perlu diketahui di kolong langit yang mengetahui rahasia ini hanya kita tujuh orang, kini sudah pergi lima, bagaimana kalian berdua masih mau pergi menempuh bahaya? Mungkin ini merupakan perkataanku yang terakhir pada kalian berdua, maka setelah jalan darah kalian bebas, renungkanlah perkataanku ini. Ketika Cip Set Sin Kun Tem Senin mengatakan begitu, hatinya terasa tersiksa sekali. Begitu pula hati luleng dan Tem Goat Hua, walau mereka amat berduka sekali, namun tidak bisa apa-apa. Mereka berdua hanya memandang Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hua dengan matah, terbelalak, tak lama hari pun semakin gelap. Sedangkan di dalam lorong rahasia, sama sekali tidak terdengar suara apapun, terdengar Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hua menghela nafas panjang, lalu berkata, kita juga harus masuk ke dalam. Mereka mengambil lobor, memandang Tem Goat Hua dan luleng sejenak, setelah itu barulah mereka berdua melangkah ke dalam lorong rahasia. Hati luleng dan Tem Goat Hua seperti tersayat, ketika melihat Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hua melangkah ke dalam lorong rahasia itu. Setelah mereka berdua masuk ke dalam, luleng dan Tem Goat Hua pun sudah tidak dapat melihat mereka lagi karena masih tergeletak di tanah. Mereka berdua hanya mendengar dengan penuh perhatian. Sayup-sayup masih terdengar suara langkah Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hua yang amat lirih. Berselang sesaat, mendadak terdengar Seh Ching Hua mengeluarkan suara ih sepertinya bertemu hal aneh. Setelah itu tidak terdengar lagi suara langkah mereka berdua, ini menyebabkan hati luleng dan Tem Goat Hua amat tercekam. Tampak bintang-bintang bergemerlapan di langit dan rembulan bersinar remang-remang, suasana di sekitarnya sangat sunyi sekali. Luleng dan Tem Goat Hua saling memandang, kemudian mereka pun menghimpun hawa murni untuk menembus jalan darah yang tertotok itu. Ketika Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hua menotok jalan darah mereka, kedua suami istri itu sudah menduga hal tersebut, maka mereka pun turun tangan secara berat, sehingga luleng dan Tem Goat Hua tidak dapat menghimpun hawa murni untuk menembus jalan darah yang tertotok itu. Ketika hampir tengah malam, barulah luleng dan Tem Goat Hua mengeluarkan suara AKH. Walaupun mereka sudah bisa bersuara, tapi belum bisa bergerak. Tem Goat Hua memanggil. Adik Leng. Luleng segera menyaut. Kakak Goat. Tem Goat Hua berkata perlahan-lahan. Sudah tengah malam, mereka, mereka. Tanda petik. Luleng menghela nafas. Tidak lama lagi jalan darah kita akan bebas, kita boleh masuk ke dalam lorong rahasia untuk melihat-lihat. Bagaimana lihainya lorong rahasia itu? Tem Goat Hua tertegun, lama sekali baru ia berkata. Adik Leng, ayahku bilang. Tanda petik. Sebelum Tem Goat Hua usai berkata, luleng sudah menyela. Kakak Goat, kalau mendengar perkataan Paman Tem, memang kita bertujuh yang tahu akan rahasia itu. Tapi, selain kita, siapa yang akan memasuki lorong rahasia untuk mengambil ketujuh batang panah bulu api? Oleh karena itu, biar bagaimanapun kita harus memasuki lorong rahasia untuk mengambil ketujuh batang panah bulu api. Tem Goat Hua menghela nafas. Memang benar perkataanmu. Saat hari mulai terang, mereka berdua coba menghimpun hawa murni lagi. Berselang beberapa saat, mereka berdua mengeluarkan suara siulan panjang sambil mencelat ke atas, ternyata mereka sudah bisa bergerak. Kini telah lewat dua malam satu hari, namun Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek dan lainnya masih belum keluar, entah apa yang telah terjadi atas diri mereka, sulit diduga sama sekali. Lu Leng dan Tem Goat Hua pun tahu, apabila mereka berdua juga mengalami sesuatu di dalam lorong rahasia, pasti Liok Cihimu akan terus malang melintang, tanpa ada seorang pun yang mampu membasminya. Ketika Lu Leng dan Tem Goat Hua serentak mencelat ke atas, mendadak Lu Leng membalikan badannya sekaligus menjulurkan jari telunjuknya menotok jalan darah di bahu Tem Goat Hua. Gadis itu membentak keras. Adi Leng berhenti. Jari telunjuk Lu Leng sudah menyentuh jalan darah di bahu Tem Goat Hua, tetapi mendadak Lu Leng menghentikan gerakannya dan berkata, Kakak Goat, jangan menyalahkan aku, aku ingin menotok jalan darahmu karena demi kebaikanmu. Tem Goat Hua berkata, Adi Leng, kita berdua telah melewati bermacam-macam bahaya, dan akhirnya kita bisa bersama. Tadi kau tidak melihat bagaimana tersiksanya hati ayah dan ibu. Sesungguhnya Lu Leng ingin meniru perbuatan Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Chin Hua, menotok jalan darah Tem Goat Hua secara mendadak. Namun setelah mendengar perkataan gadis itu, wajah Lu Leng berubah kemerah-merahan. Lu Leng kemudian menundukkan kepala dan berkata perlahan-lahan, Kakak Goat, aku bersalah. Jangan menyalahkan aku Tem Goat Hua tersenyum getir, sahutnya. Mengapa aku harus menyalahkan Lu? Kau telah berhasil menyentuh jalan darahku, cepat bebaskan. Lu Leng mengangguk, segera ia menepuk bahu Tem Goat Hua agar jalan darah itu bebas kembali. Tem Goat Hua menarik nafas lega, kini mereka berdua sudah bisa bergerak, namun mereka merasa haus dan lapar. Mereka berdua cepat-cepat pergi mencari buah-buahan hutan dan minum dekat air terjun. Setelah itu, barulah mereka kembali ke dalam istana Mokyong. Setelah berada di depan pintu lorong rahasia, mereka berdiri termangu tanpa bersuara. Berselang beberapa saat, Tem Goat Hua berkata, Adik Leng, begitu masuk kita tidak boleh berpencar setapak pun. Lu Leng manggut-manggut tentu. Lu Leng dan Tem Goat Hua mengambil dua buah obor, kemudian dinyalakan. Setelah itu saling memandang, teringat akan bahaya yang mengancam diri mereka di dalam lorong rahasia, perasaan mereka menjadi tercekam. Lama sekali mereka saling memandang, lalu saling peluk-memeluk. Entah beberapa lama kemudian, barulah mereka melepaskan pelukan itu. Mereka mengangkat tinggi-tinggi obor yang mereka pegang, kemudian melangkah memasuki lorong itu dengan hati-hati sekali. Kira-kira beberapa depa, terdapat sebuah tikungan. Tem Goat Hua segera berhenti dan berkata, Adik Leng, kelihatannya tidak benar nih dalam hati Lu Leng juga merasa aneh. Karena tempoh hari saat mereka berdua mengikuti Mo Leng sah sih memasuki 49 lorong rahasia, mereka memang melalui pintu masuk itu. Akan tetapi setelah melangkah ke dalam, keadaannya menjadi sangat berbeda dengan saat itu. Di bawah cahaya obor, tampak lorong itu berliku-liku dan tiada ujungnya sama sekali. Tempoh hari memang terdapat lorong yang amat panjang serta terdapat 49 buah patung batu yang amat besar di pinggir lorong itu, kini patung-patung batu tersebut justru tidak kelihatan. Lu Leng segera bertanya kepada Tem Goat Hua. Kakak Goat sudah melihat di mana tempat yang tidak beres? Tem Goat Hua menyaut. Kita baru berjalan beberapa depa, sudah terdapat sebuah tikungan. Kalau di luar pintu ada orang melihat kita, seharusnya kita sudah tidak kelihatan. Lu Leng mengangguk. Memang harus begitu. Sungguh mengherankan, ketika ayah dan ibu masuk ke dalam, kita tidak melihat, tapi di saat tonghang tai hiap, kakak dan kakak giyok bertiga masuk ke dalam, walau berjalan begitu jauh, tapi kita masih melihat obor di tangan mereka. Lu Leng tertegun, lama sekali barulah dia berkata, kakak Goat, aku sama sekali tidak berpikir ke situ. Yang ku rasakan aneh yakni tempat ini berbeda dengan tempo. Hari saat kita kemari. Di dalam lorong itu amat sunyi, meskipun percakapan mereka tidak begitu keras namun menimbulkan suara ngungungan, menambah keseraman lorong itu. Mendengar apa yang dikatakan Lu Leng, Tem Goat Hua pun jadi tertegun. Kalau begitu, lorong ini dapat berubah sewaktu-waktu, kemarin dan hari ini sudah berbeda. Lu Leng mengangguk. Menurutku juga demikian. Ketika mereka bercakap-cakap, tanpa sadar mereka mendekati sebuah dinding batu. Sinarobor menyorot ke sana, tampak dinding batu itu merupakan ciptaan alam, mana mungkin bergerak. Akan tetapi, ketika Tem Goat Hua menjulurkan tangannya untuk mendorong, tanpa menggunakan tenaga sepenuhnya, terasa dinding batu itu amat ringan dan langsung terdorong mundur. Dinding batu yang amat besar itu di saat terdorong mundur tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Betapa terkejutnya Lu Leng dan Tem Goat Hua, mereka berdua segera mundur serentak. Setelah dinding batu itu terdorong mundur, tampak pula dua lorong di sisi kiri dan di sisi kanan. Lu Leng dan Tem Goat Hua menunggu sejenak, setelah tidak terjadi apapun di dalam kedua lorong itu, barulah mereka berani maju sambil mengangkat obor tinggi-tinggi. Terlihat ada dua buah tonggak di lorong-lorong tersebut. Pada kedua tonggak batu itu terukir beberapa huruf, berbunyi demikian benda pusaka sulit diperoleh, lebih baik mundur agar tidak celaka di dalam lorong rahasia. Setelah membaca tulisan itu, Tem Goat Hua pun tertawa getir seraya berkata perlahan. Kakek memang aneh, siapapun orangnya yang berani masuk kemari, mana mungkin mundur lagi. Mendadak Lu Leng bersiul panjang. Betul. Kita sudah masuk kemari, kedua tonggak batu itu harus dimusnahkan. Tem Goat Hua segera berseru. Tunggu. Tanda petik. Ketika Lu Leng usai berkata, dia pun bergerak cepat. Saat Tem Goat Hua berseru, badan Lu Leng sudah berkelebat mendekati kedua tonggak batu itu sekaligus mengerahkan lu ekang dan menghantam salah satu dari tonggak batu tersebut. Boom. Terdengar suara yang amat dasyat, tonggak batu itu pun roboh. Begitu tonggak batu itu roboh, muncullah sebuah lubang. Di saat bersamaan Lu Leng mendengar suara ser-serah di dalam lubang itu, cepat-cepat dia mengangkat obor ke arah lubang tersebut sehingga sinarobor menyorot ke dalam, seketika Lu Leng jadi tertegun dan berseru. Kakak Goat, cepat lihat kemari. Tem Goat Hua tidak tahu Lu Leng menemukan apa, namun setelah mengetahui bahwa tidak terjadi apa-apa terhadap diri Lu Leng, legalah hatinya. Begitu mendengar seruan Lu Leng, Tem Goat Hua segera mendekatinya sekaligus mengangkat obor ke arah lubang itu, sehingga lubang tersebut bertambah terang. Mereka berdua melihat ke dalam lubang yang dalamnya hampir sepuluh dipa itu, tampak begitu banyak roda yang sambung-menyambung dan terus bahkan berputar-terus berputar pula. Setelah mendengar sejenak dengan penuh perhatian, terdengar suara seperti air mengalir namun suara air mengalir itu amat jauh, mereka berdua yakin, itu adalah suara air terjun. Mol Yong Sah Si memang menggunakan air terjun itu sebagai tenaga penggerak, sedangkan roda-roda yang bergerak itu berhubungan dengan 49 lorong rahasia. Setelah berpikir demikian, Lu Leng dan Tem Goat Hua pun jadi tertegun. Berselang sesaat, mendadak Lu Leng. Berkata, Kakak Goat, lebih baik kita mundur dulu Tem Goat Hua menyaut. Adi Leng, maksudmu setelah kita mundur dari lorong rahasia ini, kita berusaha mencari sumber penggerak lalu menghancurkannya, agar kita bisa keluar masuk dengan aman? Lu Leng mengangguk. Benar, aku memang bermaksud demikian. Walau kita tidak tahu di mana sumber penggerak itu, namun kita harus mencarinya. Bukankah itu lebih baik daripada kita harus membabi buta berjalan di dalam lorong rahasia? Tem Goat Hua manggut-manggut. Baik. Lu Leng dan Tem Goat Hua mengira tidak sulit mundur dari situ, namun ketika mereka membalikan badan dan melihat mereka jadi terbelalak. Ternyata saat mereka berbicara, keadaan di belakang mereka sudah berubah sama sekali. Tadi di belakang mereka terdapat sebuah lorong dan sebuah tonggak batu, tapi kini semuanya sudah hilang entah ke mana dan sebaliknya malah muncul dinding batu lain. Di sana terdapat sebuah pintu yang tertutup rapat-rapat. Setelah tertegun sejenak, Tem Goat Hua pun tersenyum getir seraya berkata, kelihatannya sulit bagi kita untuk mundur Leng menyaut. Jangan peduli apapun, kita buka saja pintu itu. Tem Goat Hua berpikir, saat ini hanya ada dua jalan yang harus ditempuh. Pertama melalui lubang, jalan kedua harus membuka pintu di dinding batu. Mereka berdua saling memandang, kemudian serentak maju ke depan pintu itu, ternyata di atas pintu itu terukir beberapa huruf pintu kematian. Begitu melihat tulisan itu, Luleng malah tertawa. Orang yang memasuki lorong rahasia, sudah pasti berniat untuk mati. Usai berkata Luleng lalu menjulurkan tangannya mendorong pintu itu, ternyata dengan mudahnya pintu itu terbuka, seketika di depan matu jadi terang-benerang. Ternyata di dalam pintu itu terdapat sebuah ruang batu, di tengah-tengahnya sebuah tempayan besar yang berisi semacam minyak, tapi kini minyak itu hanya tinggal setengah tempayan, tampak pula dua buah sumbu di atas tempayan Iiu menyala dengan terang sekali. Di sisi tempayan berdiri sebuah patung orang terbuat dari batu, patung itu amat besar dan tinggi. Luleng masih mengenalinya sebagai salah satu dari patung-patung yang berada di dalam lorong rahasia yang pernah dilaluinya tempoh hari. Yang mengherankan, bagaimana patung batu itu bisa berada di sini? Di tangan patung batu itu memegang sebuah lempengan batu yang terukir beberapa huruf algojo pertama. Tem Goatwa dan Luleng yang berada di luar ruang itu terus memperhatikan dengan seksama seisi ruang tersebut. Di dalam ruang batu itu tidak terdapat jalan lain, lebih baik tidak masuk. Saat mereka baru mau membalikan badan, mendadak. Mereka merasa lantai di situ bergerak maju. Kejadian itu amat mendadak, sehingga membuat Luleng dan Tem Goatwa terperangah. Sebelum mereka berdua sempat mundur, lantai itu sudah bergerak ke dalam ruang tersebut, dan di saat bersamaan terdengar pula suara blam. Ternyata pintu itu telah tertutup kembali. Bukan main terkejutnya Luleng dan Tem Goatwa, mendadak patung batu pun berputar dan lempengan batu yang ada di tangan patung itu meluncur ke arah mereka berdua. Tem Goatwa dan Luleng terkejut namun buru-buru mereka berdua meloncat ke samping sehingga lempengan batu itu tidak melukai Luleng dan Tem Goatwa. Berak-aak. Lempengan batu itu jatuh ke lantai, hancur berantakan seketika. Sedangkan kedua belah tangan batu itu pun bergerak, tangan kanan menunjuk ke arah selatan, tangan kiri menunjuk ke arah utara. Pada lengan kanan terukir beberapa huruf kalau ingin mayat utuh, melewati jalan ini. Di lengan kiri juga terukir beberapa huruf kalau ingin mayat hancur, melewati jalan ini. Setelah Luleng dan Tem Goatwa membaca tulisan-tulisan itu, mereka berdua pun tertawa getir. Tem Goatwa bertanya, Adik Leng, kita harus melewati jalan yang mana Luleng menyaut. Kemanapun harus mati, peduli amat dengan mayat utuh dan mayat hancur. Tentunya kita harus melewati jalan mayat hancur. Walaupun jalan itu sangat berbahaya kita, justru harus lewat sana. Tem Goatwa manggut-manggut. Baik. Mereka berdua menuju ke arah kiri. Ketika baru sampai di lantai itu mendadak lantai yang mereka injak bergerak ke bawah. Kemudian terdengar suara menderu-deru dan kelebatan cahaya yang menyilaukan mengarah pada mereka, bukan main terkejutnya Tem Goatwa dan Luleng karena yang mengarah mereka adalah senjata tajam. Badan mereka mengikuti lantai itu merosot ke bawah, padahal lantai yang mereka injak hanya 3 meter persegi, lagi pula di sekeliling mereka adalah dinding batu. Senjata-senjata tajam itu meluncur keluar dari sebelah dinding batu itu sehingga membuat mereka tidak bisa berkelit. Untung dari tadi Luleng telah menyiapkan golok pusaka suyangtu di tangannya, begitu melihat cahaya berkelebat-kelebat ke arah mereka dia langsung menarik Tem Goatwa ke belakangnya sekaligus memutar-mutarkan golok pusaka suyangtu itu. Terdengar suara benturan senjata, puluhan senjata tajam yang meluncur ke arah mereka tertangkis kutung semua lalu jatuh ke bawah. Sementara lantai yang mereka injak itu sudah berhenti merosot. Setelah berhasil melewati perangkap itu, hati Luleng dan Tem Goatwa pun agak tenang. Mereka melihat ke depan, di situ terdapat sebuah lorong. Tem Goatwa berkata, Adik Leng, kalau di dalam lorong itu ada perangkap, sulit bagi kita untuk menghindarinya. Luleng mendongakan kepala memandang ke atas. Sebetulnya dia ingin melalui atas, tetapi ternyata lubang tersebut sudah tertutup oleh sebuah batu yang besar sekali. Setelah berpikir sejenak, barulah dia berkata, Kakak Goat, aku pikir Tian San Xian Jin yang bisa keluar masuk lorong rahasia ini dengan selamat juga mengalami hal yang sama seperti kita sekarang. Apabila kita tidak berani maju, apakah kita harus terus menunggu di sini? Tem Goatwa manggut-manggut. Gadis itu segera mengeluarkan rantai besinya kemudian diayunkan ke depan, Luleng juga cepat-cepat melancarkan sebuah pukulan mengeluarkan jurus LTC Keng Tian, satu jari mengejutkan langit. Blam! Boom! Terdengar suara yang amat dasyat, setelah itu terdengar lagi suara benturan yang dasyat sekali. Blam! Ternyata kedua belah dinding lorong yang ada di depan mereka telah menutup jadi satu, seandainya tadi Luleng dan Tem Goatwa masuk ke dalam, mereka berdua niscaya akan terjepit gepeng. Walaupun mereka berdua terhindar dari perangkap itu, tanpa dapat dicegah sekujur badan tetap mengucurkan keringat dingin. Berselang sesaat mendadak terdengar suara kerek. Dinding batu sebelah kanan terbuka, tampak sebuah lorong lain yang gelap gulita. Mereka segera mengangkat obor untuk menerangi lorong tersebut, seketika Luleng membentak. Siapa di dalam? Ternyata di dalam lorong itu terdapat sesuatu yang berdiri tegak seperti orang hidup. Setelah membentak, barulah Luleng tahu bahwa itu adalah sebuah patung manusia yang dibuat dari batu. Hal lain yang cukup mengejutkan adalah adanya tengkorak di bawah kaki patung, di mana kepala tengkorak telah hancur sedangkan tulang-tulangnya yang lain masih utuh. Tem Goatwa dan Luleng saling memandang, berselang sesaat Luleng menghela nafas raya berkata, entah kapan orang itu memasuki lorong rahasia ini, akhirnya harus binasa di sini. Setelah menyaksikan tengkorak itu, sekujur badan Tem Goatwa menjadi merinding, karena tak tertahan dia jadi menggigil seperti kedinginan. Hal ini karena Tem Goatwa terus berpikir bahwa kemungkinan besar dia dan Luleng juga akan berubah jadi tengkorak di dalam lorong rahasia ini. Sementara itu Luleng masih dam dan berpikir, mendadak dia berkata, Kakak Goat, aku teringat akan satu hal Tem Goatwa segera bertanya. Hal apa? Luleng menyahut serius. Ketika Nonahon dan saudara Tem memasuki lorong rahasia, tak lama kemudian kita pun mendengar suara bentakan Nonahan, yaitu siapa. Mendengar itu, hati Tem Goatwa jadi tergerak. Betul. Apakah begitu mereka berdua memasuki lorong rahasia lantas bertemu orang-orangan batu ini? Luleng menyaut. Di dalam lorong rahasia banyak sekali perangkapnya. Mungkin sebelum sampai di sini mereka berdua telah tertimpa malapetaka. Tem Goatwa tersenyum getir. Entah di mana mereka mengalami kejadian di luar dugaan itu. Luleng diam, kemudian maju di adua langkah sambil memutar-mutarkan golok pusaka suyang tu untuk melindungi diri, Tem Goatwa pun segera mengikuti di belakangnya. Mereka mendekati orang-orangan batu itu, walau hanya terpisah dua depa, namun patung batu itu tetap berdiri tak bergeming di tempat. Luleng dan Tem Goatwa memperhatikan patung tersebut. Terlihat oleh mereka bahwa patung itu telah terpapas sedikit. Kelihatannya seperti terpapas oleh senjata liat HW Esoh Simlun milik Han Giyoksya. Setelah memperhatikan lebih teliti, mendadak luleng mengayunkan golok pusaka suyang tu membabat pinggang patung tersebut. Terang. Suyang tu adalah golok pusaka yang dapat membelah batu, besi dan lain sebagainya. Tidak heran golok pusaka suyang tu berhasil membabat masuk ke pinggang patung itu. Mendadak saja di empat penjuru terdengar suara bumbum tak henti-hentinya bahkan terdengar pula suara angin menderuduru, sehingga obor di tangan mereka terhembus padam. Seketika keadaan menjadi gelap gulita. Betapa terkejutnya luleng, cepat-cepat ia mencabut golok pusaka suyang tu sekaligus menggenggam lengan Tem Goatwa rat-rat, lalu menggerakkan golok pusaka. Suyang tu mengeluarkan Tian Hao Semsek, tiga jurus harimau langit, untuk melindungi diri. Berulang hingga sembilan kali, barulah angin yang menderu-deru itu reda. Tiba-tiba lantai yang mereka injak berputar-putar cepat sekali. Entah berapa lama, kemudian di depan mati mereka muncul cahaya hijau yang remang-remang dan lantai yang mereka injak itu pun berhenti berputar. Luleng dan Tem Goatwa segera memandang ke depan, ternyata ada lagi sebuah lorong yang lebar dan panjang, cahaya yang kehijau-hijauan itu terpancar keluar dari dinding lorong tersebut. Begitu melihat lorong itu, Luleng justru bersorak sambil berkata, Kakak Goat, memang yang ini Tem Goatwa tercengang. Yang ini? Adik Leng, apa maksudmu? Ketika aku ikut sehlociam kuai masuk, justru di sini, mendadak Luleng berhenti sambil mendongakan kepala, jari telunjuknya mengarah ke atas seraya berkata, Kakak Goat, lihatlah. Tem Goatwa pun mendongakan kepala, tampak di langit-langit lorong itu terukir beberapa baris tulisan yang berbunyi. 49 Al-Kojo Lorong rahasia menembus langit, baru mulai dari sini, apa yang dialami tadi hanya merupakan perangkap kecil saja. Setelah membaca tulisan itu, Luleng dan Tem Goatwa pun menghitung patung batu yang berada di kedua sisi. Lorong, setiap sisi terdapat 24 patung dan yang satu lagi berdiri di tengah-tengah ujung lorong. Luleng menunjuk patung batu yang di tengah-tengah ujung seraya berkata, Kakak Goat, setelah patung yang di ujung itu terdapat sebuah goa, apakah kau melihat goa itu? Tem Goatwa mengangguk. Sudah kulihat. Luleng memberitahukan. Begitu memasuki goa itu, kita sudah berada di dalam gudang pusaka Sehlociampoe. Tem Goatwa tertegun, saking terharu tanpa sadar dia mengucurkan air mata. Dengan terisak-isak dia berkata, Adik Leng, coba pikir. Kita sudah sampai di sini, namun masih belum melihat jejak mereka. Sudah pasti mereka, mereka. Tanda petik. Berkata sampai di situ, Tem Goatwa sudah tidak mampu melanjutkan. Kembali dia menangis terisak-isak. Luleng memperhatikan lorong itu, baik lantai, dinding maupun 49 patung batu tersebut. Semuanya kelihatan bersih, sama sekali tidak ternoda darah. Melihat keadaan ini dia berkata, Kakak Goat, aku yakin mereka belum mengalami musibah. Kau lihat tempat ini, tidak ada noda darah sedikit pun. Mungkinkah mereka belum sampai di tempat ini? Tem Goatwa menghela nafas panjang. Urusan sudah begini, lebih dulu kita maju ke depan baru dibicarakan lagi. Luleng manggut-manggut, mereka berdua melangkah ke depan dengan hati-hati sekali. Setelah berjalan selangkah dan tidak tampak reaksi apapun, barulah mereka menarik nafas dalam-dalam, kemudian mereka maju selangkah lagi, juga tiada reaksi apapun. Mereka terus maju, beberapa langkah kemudian mereka sudah sampai di tengah-tengah orang-orangan batu pertama dan orang-orangan batu kedua. Mereka bertambah hati-hati, sebab bila terdapat perangkah pasti akan segera bergerak. Benar juga dugaan mereka, ketika mereka baru berjalan selangkah di tempat itu, mendadak tanah yang diinjak sedikit jeblos ke dalam, waktu bersamaan terdengar pula suara ser-ser. Terlihat semacam sari tersembur keluar dari mulut kedua orang batu itu, cepat laksana kilat mengarah luleng dan tem Goatwa. Untung mereka berdua sudah bersiap dari tadi, mereka segera bergerak cepat maju setengah langkah. Semburan sari itu jatuh ke tanah, seketika mengepul asap putih. Walau mereka berdua telah bergerak dengan cepat, ternyata masih juga terpercik beberapa tetes. Pakaian mereka yang terkena percikan itu mengepulkan sedikit asap dan langsung berubah menjadi kuning dan berlubang. Luleng dan tem Goatwa menarik nefas, mereka terpaku berdiri tak bergerak di tempat. Orang-orangan batu itu satu sama lain berjarak setengah diepa, setelah maju setengah langkah, mereka telah berdiri di tengah-tengah kedua orang-orangan batu, tapi kali ini kedua orang-orangan batu itu tidak menyemburkan sari beracun lagi. Tem Goatwa berkata, Adik Leng, kali ini kita boleh berjalan selangkah lagi mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Kakak Goat, aku takut urusan tidak sedemikian gampang. Kalau gampang, tentunya kita bisa melewati lorong rahasia menembus langit. Ketika mereka berdua sedang berbicara, mendadak terdengar suara kruk-kruk-kruk-kruk, berturut-turut tujuh-delapan kali. Di hadapan mereka, tepat di tengah-tengah orang-orangan batu itu muncul belasan lubang bundar. Di dalain lubang bundar itu tampak semacam minyak warna hitam yang terus-menerus berbunyi kruk-kruk-kruk bahkan berbuih dan mengepulkan asap. Menyaksikan itu, Luleng dan Tem Goatwa saling memandang sambil tersenyum getir. Ternyata rencana mereka untuk melangkah lagi itu harus melewati tempat di mana kini telah muncul lubang-lubang bundar itu. Setelah muncul lubang-lubang bundar itu, kini tiada tempat lagi untuk menaruh kaki kecuali di sisi orang-orangan batu. Mereka berdua termangu-mangu, tidak berani sembarangan bergerak. Di saat bersamaan, tiba-tiba di dalam badan kedua patung batu yang tadi menyemburkan sari beracun, justru mengeluarkan suara sert-sert. Bukan main terkejutnya Luleng dan Tem Goatwa, mengira ada perangkap lagi. Tetapi ketika mereka berpaling ke belakang, tidak terjadi apapun di situ. Luleng segera bertanya. Kakak Goat, tadi kau mendengar suara apa? Tem Goatwa mengangguk. Tentunya aku dengar. Luleng bertanya lagi. Kakak Goat, tanda apa itu? Tiba-tiba hati Tem Goatwa tergerak, langsung dia balik bertanya. Adik Leng, tenaga Kim Kong Sin Cimu, bisa mencapai berapa jauh? Kakak Goat, untuk apa kau menanyakan itu kau jawab dulu. Luleng berpikir sejenak, setelah itu memberitahukan. Dalam jarak dua depa, tenaga Kim Kong Sin Ciku amat dasyat sekali. Di luar dua depa, sudah agak berkurang. Tem Goatwa manggut-manggut. Kalau begitu, kita sudah punya akal. Pasti kita bisa melewati lorong rahasia ini. Luleng kelihatan tidak mengerti, ia terus memandangi Tem Goatwa. Gadis itu segera menunjuk ke depan sambil tersenyum dan berkata. Sepuluh buah lubang bundar itu tentu berisi semacam cairan yang amat beracun dan mendesak agar kita melewati sisi orang-orangan batu. Apabila kita menginjak tempat di sisi itu, maka perangkap akan bergerak. Kira-kira begitu kan? Luleng mengangguk. Memang begitu. Cobalah kau pikir, tadi ketika kita menaruh kaki, boleh. Dikatakan amat ringan sekali. Akan tetapi perangkap yang ada sudah bergerak. Kalau kau menggunakan tenaga Kim Kong Sin Ciku menyapu tempat di depan, bukankah akan membuat semua perangkap bergerak semua? Wajah luleng berseri. Tentu. Tanda petik. Usai menyahut wajah luleng yang semula berseri itu langsung sirna, kakak Goat. Kalau semua perangkap yang ada di dalam lorong rahasia menembus langit setelah bergerak satu kali lantas tidak berfungsi lagi, bagaimana bisa dikatakan lihai dan membahayakan? Tem Goat wa manggut-manggut. Tentunya tidak akan bergerak satu kali saja lantas tidak berfungsi lagi. Tetapi masih ada sedikit kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Aku duga suara di dalam badan mereka tidak lain adalah bunyi alat perangkap yang mulai berfungsi kembali, mungkin cairan beracun mulai mengisi di dalam badan kedua orang-orangan batu itu. Luleng mengerutkan kening saya berpikir, lama sekali barulah ia berkata, ada baiknya apabila kita coba dari kedua orang-orangan batu ini. Tem Goat wa manggut-manggut. Aku juga bermaksud demikian. Luleng dan Tem Goat wa dengan berhati-hati sekali membalikan badan, kemudian jari tengah luleng bergerak mengarah pada kedua orang-orangan batu itu. Terdengar suara ser-ser dua kali, mulut kedua orang-orangan batu itu menyemburkan cairan beracun lagi. Seusai mulut kedua orang-orangan batu itu menyemburkan cairan beracun, Tem Goat wa segera berkata, adik Leng, cepat sedikit. Kali ini jari tengah luleng diarahkan ke lantai yang terletak di tengah-tengah kedua orang-orangan batu itu, tampak lantai itu sedikit jeblos ke dalam, namun mulut kedua orang-orangan batu tidak menyemburkan cairan beracun lagi. Mereka berdua saling memandang, dengan wajah berseri-seri. Tetapi dalam waktu sekejap di dalam badan kedua orang-orangan batu itu kembali berbunyi ser-ser. Setelah mendengar suara itu, Tem Goat wa berkata dengan girang. Bres! Kita menggunakan care ini untuk terus maju luleng berkata serius. Kita tetap harus berhati-hati, sebab kesempatan yang akan kita manfaatkan itu tidak banyak. Tem Goat wa menyahut sambil tersenyum. Itu sudah pasti, kita tidak akan berhenti dan terus maju melewati belasan pasang lagi. Saat itu kita sama sekali tidak bisa berpikir apa-apa lagi, bahkan juga tidak bisa mempertimbangkan langkah-langkah kita, kita masih harus mengadu untung. Sebelum mencapai tempat kosong di antara kedua belas pasang orang-orangan batu itu, kita pun harus memikirkan akal lain. Luleng mengangguk. Baik! Begitu menyahut baik, jari tengah luleng pun menunjuk ke arah kedua orang-orangan batu yang di depan, tenaga jari tengah langsung menyambar ke sana, seketika mulut kedua orang-orangan batu itu menyemburkan cairan beracun, kebetulan mengenai sebuah batu kecil yang ada di situ, setelah mengepulkan asap batu itu pun jadi cekung ke dalam. Setelah kedua orang-orangan batu itu menyemburkan cairan beracun, luleng dan temgoat huap pun segera melangkah ke depan, berdiri di tengah-tengah pasangan ketiga. Begitu seterusnya sampai beberapa kali. Dengan kera demikian, luleng dan temgoat huap berhasil melewati sepuluh pasang orang-orangan batu. Ketika berdiri di situ, jari tengah luleng bergerak lagi mengarah ke depan, namun kali ini ternyata tiada reaksi apa-apa. Mereka berdua tertegun, memandang ke depan masih terdapat 12 pasang lagi bahkan masih ada satu yang amat tinggi di tengah-tengah ujung lorong. Setelah memandang sejenak, barulah luleng berkata, Kakak Goat, tidak mungkin kita berdiri terus di sini, lebih baik kita melangkah maju saja. Temgoat huap segera menggelengkan kepala. Tidak boleh. Kita sudah melewati hampir separuh dari pasangan orang-orangan batu itu, mengapa harus menempuh bahaya di tengah jalan? Sembari berkata, Temgoat huap juga mengayunkan rantainya menghantam lantai di hadapannya. Terang. Terdengar suara benturan keras, tampak pula bunga api berpijar kemana-mana. Akan tetapi kedua pasang orang-orangan batu yang di hadapan mereka sama sekali tidak memperlihatkan reaksi apapun, sepertinya tidak terdapat perangkap. Betapa herannya luleng dan Temgoat huap, kening gadis itu berkerut-kerut karena berpikir keras, namun saat ini justru tak terpikirkan olehnya apa gerangan yang telah terjadi. Menyaksikan itu, luleng segera berkata, Kakak Goat, setelah lantai di depan dihantam oleh rantai besimu sama sekali tidak memperlihatkan reaksi apapun, kita maju saja. Temgoat huap menyahut dengan sungguh-sungguh. Adik leng, jangan bergurau dengan urusan berbahaya kakak Goat, apakah kita harus terus berdiri di sini? Selama-lamanya, Temgoat huap menyahut setelah berpikir sejenak. Tentu tidak. Lagi pula apa salahnya kita berdiri di sini? Sebentar, kita harus tahu, kalau kita juga terkubur di sini, tiada lagi orang yang akan menghadapi liokci himu. Luleng menatapnya. Aku bilang, guruku, paman Tem dan yang lainnya belum tentu sampai di sini. Temgoat huap menghela nafas panjang. Adik leng, balikan badanmu, lihatlah. Luleng tercengang, segera ia membalikan badannya, seketika dia jadi melongol. Semula luleng mengira Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek, Chit Set Sin Kun Tem Senin dan yang lainnya belum sampai di lorong rahasia menembus langit ini, karena di lorong yang mereka lalui tadi amat bersih dan sunyi seolah-olah sepertinya tidak pernah terjadi apapun. Barusan mereka berhasil melewati sepuluh pasang orang-orangan batu, mulut orang-orangan batu itu menyemburkan cairan beracun yang amat lihai, untung mereka tidak terkena cipratan cairan beracun itu. Namun saat ini, ketika luleng membalikan badannya untuk melihat, ternyata lantai tampak bersih dan baru, sedangkan sepuluh buah lubang bundar juga sudah tidak kelihatan. Selain itu, lorong rahasia yang ada pun telah berbah. Ini berarti kalau Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek dan yang lainnya tertimpa malapetaka, orang yang datang belakangan pasti tidak akan mengetahuinya, sebab tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Setelah tertegun sejenak, luleng tersenyum getir seraya berkata, Kakak Goat, orang mati tidak mungkin tidak meninggalkan sedikitpun jejak. Tayam Goat Hua berkata perlahan, Luleng, bagaimana mungkin aku berharap mereka celaka? 49 lorong rahasia menembus langit memang luar biasa, kelihayannya sulit dibayangkan, justru kelihatannya bila ada orang yang mati di sini, jejaknya pun akan tersapu bersih. Ketika berkata, Tayam Goat Hua sudah mengucurkan air. Mete, luleng segera menggenggam tangannya rata-rat. Kakak Goat, jangan berduka dulu. Lebih baik kita cari akal, agar bisa melewati lorong rahasia menembus langit ini. Tayam Goat Hua menghela nafas, sahutnya. Kita tidak boleh terlampau memberanikan diri memasang badan untuk mencoba maju. Tetapi kalau dengan tenaga hantaman rantai besi ternyata tiada reaksi apapun, kita harus menggunakan care apa untuk menggerakan perangkap di situ? Luleng menyaut. Apakah mungkin, sudah sekian tahun, maka perangkap yang ada tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya? Tayam Goat Hua segera berkata, Adik Leng, mana boleh kita menduga dengan suatu kemungkinan? Luleng mengerutkan kening, berselang sesaat barulah berkata, Kalau begitu, biar aku maju mencoba duluan. Apabila tidak terjadi sesuatu, kau boleh ikut. Tayam Goat Hua mengjeleng gelengkan kepala. Kau mulai lagi. Luleng tahu Tayam Goat Hua menyalahkannya, tidak seharusnya mereka sedemikian mudah berpisah. Seketika Luleng berkata, Ini tidak bisa, itu tidak boleh. Lebih baik kita terus berdiri di sini saja. Mendadak sepasang bola Tayam Goat Hua berputar. Aku punya akal. Kakak Goat punya akal apa Tayam Goat Hua memberitahukan. Mengapa kita tidak merobohkan sepasang orang-orangan batu di depan? Luleng memandang ke depan, setelah itu berkata, Kalau begitu, tenaga kita harus digabungkan Tayam Goat Hua mengangguk. Tentu. Mereka mulai mengangkat tangan masing-masing, siap melancarkan pukulan ke arah sepasang orang-orangan batu di depan. Akan tetapi mendadak terdengar suara pembicaraan orang di belakang. Luleng dan Tayam Goat Hua terkejut sekaligus Girang, terkejut karena dalam keadaan begini, kalau kedatangan musuh pasti sulit memecahkan perhatian untuk melawan. Tetapi mereka pun ingat, bagaimana mungkin ada orang lain memasuki ruang lorong rahasia menembus langit ini? Orang yang bicara tadi, mungkin adalah Giyok Bin Sinkun Tong Hangpek atau Cip Set Sinkun Tem Senin Suami Istri, bila mereka sedang berbicara tentunya tidak mengalami kecelakaan, bagaimana tidak mengirangkan Luleng dan Tayam Goat Hua. Mereka berdua saling memandang, tetap berdiri tak bergerak di tempat dan hanya mendengar dengan penuh perhatian. Semula suara pembicaraan itu terdengar jauh sekali, tidak bisa didengar dengan jelas. Namun tak lama kemudian suara pembicaraan itu semakin dekat, walau masih belum terdengar jelas, namun dapat terdengar nada orang itu agak tua, yang satu lagi adalah suara seorang gadis. Begitu mendengar suara itu, bukan main girangnya hati Luleng dan Tem Goat Hua, karena menganggap kedua orang yang sedang berbicara itu adalah Chit Set Sin Kun Tem Senin dan Hon Giyok Xia. Hon Giyok Xia dan Chit Set Sin Kun Tem Senin memasuki lorong rahasia menembus langit secara terpisah, kini mereka bersama-sama, berarti sudah berkumpul kembali, hal ini amat mengirangkan Luleng dan Tem Goat Hua. Ketika mereka berdua baru mau bersorak kegirangan, suara pembicaraan kedua orang itu sudah lebih dekat lagi sehingga terdengar lebih jelas. Begitu mendengar suara kedua orang itu, Luleng dan Tem Goat Hua pun jadi tertegun. Ternyata suara bernada tua itu bukan suara Chit Set Sin Kun Tem Senin, sedangkan suara anak gadis itu pun bukan suara Hon Giyok Xia. Itu membuat Luleng dan Tem Goat Hua terkejut dan tercengang, kemudian Luleng berkata dengan suara rendah. Kakak Goat, siapa kedua orang itu, yang kelihatannya amat kebetulan datang di saat seperti ini? Tem Goat Hua masih terus mendengar dengan penuh perhatian, setelah itu barulah menyaut. Heran. Suara bernada tua itu seperti Kak Ohun Siu Luleng segera menyembung. Yang satu lagi adalah Toan Bok Ang. Saat ini suara pembicaraan itu sudah dekat sekali, maka Luleng dan Tem Goat Hua pun dapat memastikan bahwa kedua orang itu memang Kak Ohun Siu dan Toan Bok Ang adanya. Betapa herannya Luleng dan Tem Goat Hua, sebab ketika Toan Bok Ang berpisah dengan Luleng, tiada seorang pun yang mengetahui jejak gadis itu. Namun kini Toan Bok Ang malah bersama Kak Ohun Siu, itu betul-betul di luar dugaan. Luleng dan Tem Goat Hua saling memandang lagi, mereka pun berpikir mungkin Toan Bok Ang amat berduka, sehingga bergabung dengan Liu Chi Himu. Tapi kemudian mereka merasa itu tidak masuk akal sama sekali. Karena Toan Bok Ang bukanlah gadis semacam itu. Kini apa yang dibicarakan Kak Ohun Siu dengan Toan Bok Ang, sudah dapat terdengar jelas. Mendadak terdengar Kak Ohun Siu tertawa kering dan berkata, Bocah perempuan kecil, apakah kau berani macam-macam? Terdengar suara sahutan Toan Bok Ang yang penuh kegusaran. Kini aku telah kau kuasai bagaimana mungkin aku berani macam-macam. Kak Ohun Siu tertawa terkekeh-kekeh. Betul. Apabila aku memperoleh kebaikan, kau pun pasti kebahagian. Karena itu kau harus menuruti perintahku. Toan Bok Ang menyaut. Kau sama sekali tidak mempercayai perkataanku, kalau terjebak oleh akal busuk biarawati tua itu. Kau harus ingat. Tidak ada kaitannya dengan diriku. Kak Ohun Siu tertawa panjang. Legakanlah hatimu, biarawati tua itu adalah kawan lamaku, dia tidak akan menjebakku dengan akal busuk. Ketika mereka berbicara sampai di situ, sudah terdengar semakin jelas dan tak lama lagi pasti akan tiba di lorong rahasia menembus langit itu. Dalam hati Luleng dan Tem Goatwa merasa makin heran dan tak habis berpikir. Walaupun mereka berdua mendengar jelas apa yang dibicarakan Kak Ohun Siu dengan Toan Bok Ang, namun isi dan arti pembicaraan itu sama sekali tidak dimengerti oleh mereka berdua. Mereka hanya tahu bahwa Toan Bok Ang tidak bergabung dengan Liu Chi Himo, melainkan dikuasai oleh Kak Ohun Siu, sedangkan Kak Ohun Siu memaksa Toan Bok Ang melakukan sesuatu. Kini mereka berada di dalam lorong rahasia, sudah pasti demi benda pusaka yang disimpan di dalam gudang pusaka tersebut. Tetapi mengapakah Ohun Siu menghendaki Toan Bok Ang yang menunjukkan jalan? Apakah Toan Bok Ang tahu akan rahasia 49 lorong rahasia menembus langit itu? Ketika mereka sedang berbicara, mereka juga menyinggung seorang Yarawati Tua. Siapa Yarawati Tua itu? Dan ada hubungan apa di antara mereka? Semua itu, memang sulit sekali untuk dipahami. Begitu mendengar suara mereka semakin mendekat, Luleng segera berbisik pada Tem Goatwa. Kita harus cepat-cepat sembunyi Tem Goatwa menyaut. Tapi di dalam lorong rahasia ini, setiap langkah penuh perangkap. Bagaimana kita bisa bersembunyi? Luleng menengok ke sana kemari, kemudian berkata, Kakak Goat, tidak ada halangan bagi kita untuk bersembunyi. Di belakang orang-orangan batu itu adalah tempat yang terbaik. Tem Goatwa tahu jelas itu pun berbahaya, namun urusan sudah hamat mendesak. Kalau sampai Kau Hun Siu menemukan mereka, pasti akan bertambah repot, menempuh bahaya itu. Mereka segera melesat ke depan dan berhenti di sebuah orang-orangan batu, sekaligus bersembunyi di belakangnya. Perlu diketahui 49 lorong rahasia menembus langit itu amat luar biasa, di situ banyak terdapat perangkap yang penuh bahaya dan misteri. Saat ini kalau tidak terdapat sedikit perubahan, Luleng dan Tem Goatwa pasti sudah jadi mayat. Ada perubahan apa di dalam lorong rahasia itu? Tentang itu akan diceritakan nanti. Saat ini Luleng dan Tem Goatwa tidak tahu, setelah bersembunyi di belakang orang-orangan batu, tidak ada reaksi apapun di situ. Mereka berdua mengira rencana mereka telah berhasil. Setelah bersembunyi di situ, tak lama tampak dua sosok bayangan berkelebat ke dalam lorong rahasia itu dan berhenti, mereka adalah Kau Hun Siu dan Toan Bok Ang. Luleng dan Tem Goatwa mengintip ke arah mereka, tampak wajah gadis itu penuh diliputi kegusaran, sedangkan Kau Hun Siu tersenyum-senyum licik. Telapak tangan Kau Hun Siu memegang jalan darah mauhuhiat di leher gadis itu. Asal Kau Hun Siu. Mengerahkan Luleng, Toan Bok Ang pasti celaka, tidak heran gadis itu mengatakan dirinya dikuasai Kau Hun Siu. Mereka berdua berhenti di situ, Kau Hun Siu memandang ke depan seraya berkata pada Toan Bok Ang. Kera bagaimana berjalan ke depan, sudah waktunya kau beritahukan. Toan Bok Ang menyaut. Kau tidak takut aku akan mati bersamamu, malah mempercayai biarawati tua bangsat itu. Wajah Kau Hun Siu berubah serius, sepertinya sedang mempertimbangkan, haruskah mempercayai biarawati tua itu? Di saat Kau Hun Siu sedang mempertimbangkan hal itu, Toan Bok Ang pun berkata perlahan. Kau Hun Siu, kau merupakan tokoh tua rimba persilatan, mengapa tidak memahami ini? Kalau aku tahu rahasia 49 lorong menembus langit, sekali masuk hanya boleh mengambil satu macam benda pusaka, namun bukankah aku bisa masuk berkali-kali untuk mengambil semua benda pusaka itu? Mana mungkin, aku bisa kau kuasai? Wajah Kau Hun Siu berubah lagi mendengar perkataan Toan Bok Ang, setelah itu ia menatap Tokan Bok Ang seraya berkata, Memang kau menghendaki begitu, tapi tidak keburu melaksanakannya karena sudah dikuasai olehku. Toan Bok Ang tertawa. Sungguh menggelikan. Kalau kau tidak takut mati, boleh ikut bersamaku berjalan ke depan. Luleng yang bersembunyi, melihat Toan Bok Ang dikuasai oleh Kau Hun Siu, hatinya menjadi amat gelusar sekali. Walau tiada rasa cinta terhadap gadis itu, namun sebelah tangannya justru putus karena perbuatan Luleng. Setelah kejadian tersebut, Luleng telah bersumpah akan membuat hati Toan Bok Ang gembira seumur hidupnya. Selain soal cinta yang tidak dapat dipaksakan itu, Luleng rela berbuat apapun demi Toan Bok Ang. Saking gusar dalam hati, sepasang mata Luleng pun jadi berapi-api, dia sudah siap untuk melesat keluar. Tem Goat Hoa yang berada di sisinya, dari tadi sudah tahu akan maksud hatinya. Sebelum Luleng bergerak, cepat-cepat dia menggenggam lengan Luleng rat-rat. Sesungguhnya Tem Goat Hoa bukan tidak mau menolong Toan Bok Ang, melainkan memikirkan lorong rahasia yang amat bahaya itu. Mungkin begitu Luleng melesat keluar, sudah mengalami kecelakaan. Sementara seusai berkata, Toan Bok Ang pun merapatkan bibirnya, tidak mau bicara lagi. Sedangkan wajah Kaohun Siu, tampak berubah tak menentu. Berselang sesaat, barulah Kaohun Siu berkata, Kau boleh berjalan ke depan. Toan Bok Ang bertanya dengan dingin. Kau tidak takut mati. Kaohun Siu tertawa gelap. Hahaha. Aku sudah sedemikian tua, apakah masih akan takut mati? Tapi kalau kau berani macam-macam, masih muda akan kehilangan nyawa, sungguh sayang sekali. Toan Bok Ang mendengus dingin, kemudian berjalan maju selangkah. Selangkah itu, justru berada di tengah-tengah kedua orang-orangan batu yang berada di situ. Menyaksikan itu, Luleng dan Tem Goatwa nyaris berseru tak tertahan. Karena begitu kaki menginjak lantai batu yang di situ, pasti akan jeblos ke dalam sedikit. Perlu diketahui, lantai batu yang di situ, disusun rapi seperti bata masa kini. Apabila dijeblos ke dalam sedikit, maka mulut kedua orang-orangan batu itu akan menyemburkan cairan beracun. Tetapi sebelum Luleng dan Tem Goatwa mengeluarkan suara, justru terjadi suatu hal yang amat diluar dugaan. Tidak hanya Toan Bok Ang yang menginjak lantai batu itu, bahkan Kaohun Syu pun ikut menginjak pula, namun kedua orang-orangan batu itu sama sekali tidak menyemburkan cairan beracun. Luleng dan Tem Goatwa terbelalak, terheran-heran hingga mulut ternganga lebar. Terdengar Kaohun Syu tertawa licik. Bocah perempuan. Kau tetap menyayangi nyawamu. Ku beritahukan, di dalam gudang pusaka Moliong Sahsih, terdapat juga dua macam benda pusaka. Sebuah lantian giyok se dan sebuah cing ming kuwo. Kalau kau memperoleh kedua benda pusaka itu, kau boleh pergi mencari tabib yang terkenal, mengutungkan lengan orang yang baru mati guna menyambung lenganmu yang buntung itu. Nah, maka ku katakan tadi, kau pun akan mendapatkan kebaikan. Karena itu, janganlah kau macam-macam. Toan Bok Ang tertawa dingin. Tidak perlu kau mempengaruhiku. Kaohun Syu tertawa. Aku katakan itu demi kebaikanmu. Kau masih muda tapi sebelah lenganmu telah kutung, bukankah menderita sekali? Toan Bok Ang mendongakan kepala. Dugaanmu keliru, lenganku ini justru dikutungkan oleh orang yang amat ku cintai. Aku sama sekali tidak berharap lenganku dapat disambung. Berkata sampai di sini, Toan. Bok Ang pun berhenti, berselang sesaat barulah dilanjutkan. Setiap saat aku pasti memandang bahuku yang kehilangan lengan ini agar bisa mengenang kembali pada orang yang amat ku cintai itu. Siapa mengharap kedua benda pusaka itu? Tidak sama sekali. Kelihatannya Toan Bok Ang berusaha menahan air matanya, namun begitu usai berkata, tak tertahan lagi air matanya pun meleleh. Luleng yang bersembunyi di belakang orang-orangan batu, hatinya seperti tersayat ketika mendengar itu. Kaohun Syu berkata dengan dingin. Kalau begitu, mengenai lenganmu yang kutung itu, aku tidak akan memaksa. Yang penting, cepat berjalan ke depan. Toan Bok Ang menyekai air matanya, lalu berjalan selangkah demi selangkah. Luleng dan Tem Goatwa terus memperhatikannya, terlihat langkahnya tak teratur, seakan tidak menaruh perhatian pada perangkap yang ada. Tetapi anehnya meskipun Toan Bok Ang terus berjalan, namun semua perangkap di dalam lorong itu tidak berfungsi sama sekali. Itu membuat Luleng dan Tem Goatwa bertambah heran, sedangkan Kaohun Syu dan Toan Bok Ang pun semakin mendekati tempat persembunyian mereka. Tiba-tiba Tem Goatwa teringat akan satu hal, yakni ketika mereka telah melewati sepuluh pasang orang-orangan batu, gadis itu pun menghantam lantai batu di depannya dengan rantai besi, tapi tiada reaksi apapun, sepertinya perangkap di situ sudah tidak berfungsi. Begitu pula ketika mereka berdua melesat ke arah sebuah orang-orangan batu, juga tidak terjadi apa-apa, sebetulnya itu tidak seharusnya terjadi di dalam lorong rahasia menembus langit tersebut. Kini Toan Bok Ang berjalan ke depan menginjak lantai batu itu, perangkap itu pun tidak berfungsi. Keadaan ini memang sulit dipahami. Tetapi kalau kejadian itu disambung jadi satu dan dipikirkan kembali, maka akan memperoleh satu kesimpulan, yaitu semua perangkap di dalam 49 lorong rahasia menembus langit kini sudah berhenti berfungsi. Tem Goatwa memang cerdas, dia dapat berpikir sampai ke situ namun tak terpikirkan olehnya, perubahan apa yang telah terjadi sehingga membuat semua perangkap tidak berfungsi semua. Usai berpikir, Tem Goatwa segera memberi isyarat kepada Luleng. Luleng tahu akan isyarat tersebut, langsung dia bersiap-siap untuk menerjang. Ternyata Tem Goatwa sudah memikirkan suatu rencana, berhubung semua perangkap di situ sudah tidak berfungsi, maka dia mengajak Luleng membokong Kaohun Siu sekaligus menyelamatkan Toan Bokang. Setelah melihat Luleng bersiap-siap, Tem Goatwa pun manggut-manggut. Saat ini, Toan Bokang dan Kaohun Siu sudah berada di sekitar tempat persembunyian mereka berdua. Tem Goatwa langsung menggenggam rantai besinya erat-erat, sedangkan Luleng terus menggenggam golok pusaka Suyang Tu. Mereka berdua menahan nafas, menatap lekat-lekat pada Kaohun Siu. Tak lama, Toan Bokang dan Kaohun Siu sudah melewati sisi mereka berdua yang bersembunyi di belakang orang-orangan batu. Begitu punggung Kaohun Siu sudah berada di depan mata, Luleng dan Tem Goatwa langsung menyerang tanpa mengeluarkan suara. Tem Goatwa menyerang dengan rantai besi, mengeluarkan jurus Huliong Tim Hai, naga tenggelam ke laut, mengarah bagian bawah Kaohun Siu. Sedangkan Luleng mencelat ke atas, menyerang bagian atas Kaohun Siu dengan golok pusaka Suyang Tu, menggunakan Tian Hao Semse. Jurus serangan mereka amat cepat, bahkan juga mengarahkan sembilan bagian tenaga. Seketika terdengar suara menderu-deru, dan tampak cahaya golok pusaka Suyang Tu berkelebat-kelebat. Terdengar Kaohun Siu bersiul panjang, disusul dengan suara jeritan Toan Bok Ang, terlihat badan gadis itu terpental ke depan beberapa depa, lalu jatuh di atas lantai. Pada saat yang sama terlihat juga sepercik cahaya putih yang amat halus berkelebat di antara deruan rantai besi dan cahaya golok pusaka Suyang Tu, kemudian tampak badan Tem Goatwa, Luleng dan Kaohun Siu terpencar mundur. Setelah mereka bertiga terpencar mundur, terlihat senjata Kaohun Siu milik Kaohun Siu melilit di rantai besi Tem Goatwa. Mereka berdua saling tarik-menarik menggunakan luakang. Kaohun Siu memiliki luakang hasil latihan puluhan tahun, dia berhasil menarik Tem Goatwa tergeser maju dua langkah. Menyaksikan itu, Luleng pun tidak menghiraukan keadaan Toan Bok Ang yang tergeletak di lantai batu. Luleng segera maju ke depan sambil menggerakkan tangan kirinya, ternyata dia mengeluarkan jurusis yang piksen, empat penjuru pasti tumbuh, untuk menyerang Kaohun Siu, empat rangkum angin jari yang amat dasyat mengarah orang tua itu. Saat ini perhatian Kaohun Siu sedang tertuju pada Tem Goatwa, dan berusaha untuk menarik kembali senjata Kaohun Siu-nya. Sedangkan Luleng telah menyerangnya dengan Kim Kong Shin Chi. Namun Kaohun Siu memang cerdas dan tahu bahaya, kalau dia mengeraskan hati menerima serangan Luleng, meskipun tidak akan menderita luka parah namun senjata andalannya pasti akan direbut oleh Tem Goatwa. Senjata Kaohun Siu justru membuatnya amat terkenal, tiada seorang pun tahu nama aslinya. Semua orang menyebutnya Kaohun Siu karena senjata itu merupakan andalannya. Karena itu, bagaimana mungkin tidak akan membiarkan senjatanya direbut oleh Tem Goatwa? Hal ini sempat membuat Kaohun Siu bingung dan ragu-ragu. Di saat dia tertegun, jari tangan Luleng sudah mendekat pada bagian dadanya. Kaohun Siu membentak keras Samlil mengerahkan Luleng untuk membetot. Maksudnya sebelum jari tangan Luleng sampai di dadanya, dia akan membetot. Tem Goatwa kehadapannya untuk dijadikan tameng. Walaupun Luleng dapat dikerahkan dan ditarik kembali sekehendak hatinya, namun di saat dia menarik kembali Luleng-ragu, Kaohun Siu pasti akan menyerangnya. Perhitungan Kaohun Siu memang tidak salah, tapi dia justru melupakan satu hal yang amat penting. Yaitu meremahkan Luleng-ragu yang dimiliki Tem Goatwa. Dia menganggap gadis itu masih muda, tidak mungkin Tem Goatwa memiliki Luleng-ragu yang amat tinggi. Kaohun Siu sama sekali tidak tahu, walau Tem Goatwa masih muda namun sudah mewarisi kepandaian Citset Sin Kun Tem Senin. Lagi pula ketika bersama Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek, dia pun memperoleh petunjuk-petunjuk yang amat berharga mengenai ilmu silat. Ditambah lagi tiga jurus ilmu silat ajaran Tiat Sin Ong, otomatis membuat lewekangnya semakin tinggi. Hal ini benar-benar diluar dugaan Kaohun Siu. Pada saat ini, ketika Kaohun Siu membetot Tem Goatwa, dia telah menggunakan sepuluh bagian tenaganya, tapi ternyata ia tidak berhasil membetot Tem Goatwa kehadapannya untuk dijadikan tameng, ia hanya berhasil membetot Tem Goatwa tergeser tiga langkah ke depan. Sedangkan jurus serangan Luleng cepatnya laksana kilat, terdengar suara yang amat dasyat. Boom! Kaohun Siu berteriak aneh, hawa murni di sekujur tubuhnya nyaris buyar seketika. Otomatis tangannya jadi renggang, sehingga senjata Kaohun Siu berhasil direbut oleh Tem Goatwa. Seandainya orang lain, saat ini pasti tidak akan menyudahi begitu saja. Tentunya ia akan merebut kembali senjata tersebut. Akan tetapi Kaohun Siu adalah orang yang amat licik, ketika senjata Kaohun Siu terlepas dari tangannya, di saat bersamaan dia pun merasa dadanya amat sakit sekali. Kaohun Siu menyadari, bila ia meneruskan pertarungan, maka dirinya akan celaka. Karena itu, sebelum Luleng menyerang lagi, dia langsung berteriak aneh sekaligus melesat keluar. Kejadian ini sungguh diluar dugaan Luleng, sehingga membuatnya tertegun, namun Kaohun Siu telah berhasil melesat keluar. Luleng ingin mengejarnya, tetapi terdengar Tem Goatwa berkata, Adik Leng, biarlah dia pergi. Cepat lihat bagaimana keadaan Nona Toan. Sembari berkata Tem Goatwa juga melepaskan lilitan senjata Kaohun Siu di rantai besinya, lalu mendekati Toan Bokang begitu mendengar perkataan Tem Goatwa, Luleng pun tidak pergi mengejar Kaohun Siu, melainkan mendekati gadis itu. Setelah berada di hadapan Toan Bokang, Luleng melihat wajah gadis itu tampak pucat pias. Jelas dia sudah terluka parah, namun bibirnya terus bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak mampu mengeluarkan suara. Tem Goatwa segera berkata, Adik Toan, kau sudah terluka parah, jangan bicara. Sampai di dalam gudang pusaka, kita ambil lantian giyokse untuk kau makan, kau pasti tidak akan apa-apa. Ternyata Tem Goatwa mengira semua perangkap yang ada sudah tidak berfungsi lagi sehingga bisa memasuki gudang pusaka dengan mudah untuk mengambil benda tersebut. Kalau Toan Bokang sudah makan lantian giyokse, maka luka yang bagaimana parah pun pasti akan sembuh. Ternyata setelah Tem Goatwa berkata begitu, wajah Toan Bokang malah tampak gugup dan cemas sekali, bibirnya terus bergerak tapi tidak mengeluarkan suara. Luleng dan Tem Goatwa terheran-heran, karena kelihatannya Toan Bokang ingin mengatakan sesuatu yang amat penting. Berselang sesaat, terdengar suara Toan Bokang yang amat lirih dan perlahan. Ti, boleh, cepat, mundur, keluar. Mendengar itu, Luleng dan Tem Goatwa bertambah heran. Sebab mereka berdua dengan kedua jurus serangan itu, telah berhasil membuat kau hun siu lari terbirik-birik. Walau menyebabkan Toan Bokang terluka parah, tapi tetap terhitung di atas angin. Tidak mungkin Toan Bokang tidak melihat semua kejadian barusan, namun mengapa dia justru menyuruh mereka berdua cepat-cepat mundur keluar. Luleng segera berkata, Kakak Ang, kita harus segera ke gudang pusaka, jangan membuang waktu dan terlalu banyak berbicara di sini. Air muka Toan Bokang tampak semakin gugup, panik dan cemas, keringat sebesar kacang hijau pun terus merembes keluar dari keningnya, kembali dia berkata dengan susah payah. Cepat, mundur ke tempat masuk itu, terlambat, pasti, celaka. Toan Bokang berusaha berbicara, akibatnya darah segar mengalir keluar dari mulutnya. Luleng dan Tem Goatwa tetap terheran-heran, tapi akhirnya mereka pun menyadari bahwa perkataan Toan Bokang tersebut pasti ada alasannya. Kalau tidak, mengapa dalam keadaan terluka parah dia masih berusaha mengatakannya? Dan sekarang luka Toan Bokang telah bertambah parah. Tetapi Luleng tidak rela bila mereka mundur pada saat ini, segera dia berkata, Kakak Ang, apakah kita tidak boleh ke gudang pusaka itu? Kami kemari memikul beban yang amat berat sekali. Saat ini Luleng dan Tem Goatwa memang tidak tahu keadaan yang sebenarnya, maka mereka tidak merasa gugup, panik maupun cemas. Namun Toan Bokang tahu jelas keadaan di dalam lorong rahasia itu, ternyata di dalam lorong rahasia tersebut telah dipasang bahan peledak, bahkan sumbunya pun sudah dinyalakan pula. Tempat itu akan meledak sewaktu-waktu. Hal inilah yang membuat Toan Bokang sangat gugup dan panik, sedangkan Luleng dan Tem Goatwa masih tampak tenang-tenang saja karena tidak mengetahui sebab-sebabnya. Betapa gugup dan paniknya Toan Bokang sudah sulit dilukiskan, namun sayang sekali jalan darah mau huyiatnya terserang oleh Luleng Kang Kaohun Siu, sehingga menyebabkan dia terluka parah dan tidak punya tenaga untuk terbicara. Ketika mendengar Luleng tidak mau mundur dari situ. Saking gugup dan panik justru membuat Toan Bokang tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, hanya keringat dingin yang mengucur keluar dari sekujur badannya. Oode, wo-wo-wo-wo! Bagaimana Toan Bokang bisa bersama Kaohun Siu? Ternyata hari itu setelah berpisah dengan Tem Goatwa, dia pun melakukan perjalanan seorang diri, tujuannya ke rimba itu untuk bertemu dengan gurunya. Setibanya di rimba tersebut ternyata Yok Kun Si, gurunya, justru tidak berada di situ. Ini amat diluar dugaan Toan Bokang, walau perbuatannya telah melanggar peraturan perguruan Hoi Yan Bun dan menyebabkan gurunya amat gusar, namun dia tahu gurunya sangat menyayanginya sehingga tidak akan memutuskan hubungan guru dengan murid. Apabila benar hubungan itu putus, Toan Bokang betul-betul tidak mempunyai seorang pun yang dekat dengan dirinya. Toan Bokang duduk seorang diri di dalam rimba itu, dia teringat akan semua kejadian yang telah menimpa dirinya, seketika dia menangis terisak-isak. Di dalam rimba itu amat sunyi, suara tangisannya memecahkan kesunyian, membuat burung-burung yang ada di situ berterbangan saking terkejut. Setelah menangis sejenak, barulah berhenti perlahan-lahan. Tiba-tiba saja terdengar suara langkah yang amat. Lirih, Toan Bokang tersenta dan langsung bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Tak seberapa lama kemudian, suara langkah itu pun semakin mendekat. Toan Bokang mengintip, ternyata yang datang adalah seorang biarawati muda. Dilihat dari gerak-gerik biarawati itu sepertinya tidak begitu bisa ilmu silat, karena ketika menginjak daun ia menimbulkan suara kresek yang terdengar jelas. Toan Bokang terheran-heran dalam hati dan berpikir, untuk apa biarawati muda itu kemari? Di saat Toan Bokang sedang berpikir, biarawati muda itu pun berhenti. Ia merangkapkan kedua telapak tangannya di dada seraya menyebut, Siancai! Siancai! Yang menangis tadi apakah Nona Toan? Mendengar itu, Toan Bokang terkejut bukan main. Toan Bokang tidak berani langsung menyaut. Terdengar lagi biarawati muda itu berkata, Nona Toan, legakanlah hatimu. Aku bukan biarawati rimba persilatan, Hanya aku sudah lama tinggal di gunung, Maka sepasang kakehku amat kuat. Aku kemari membawa kabar berita mengenai gurumu, Harap kau keluar menemuiku. Ketika Toan Bokang mendengar biarawati muda itu membawa kabar berita tentang gurunya, Lagipula biarawati muda itu kelihatan berwajah welas asih dan tidak bisa ilmu silat. Selain dirinya, orang lain tidak akan tahu gurunya menunggu dia di tempat ini. Oleh karena itu Toan Bokang segera memunculkan diri, Ia mendekati biarawati muda itu dan memberi hormat. Seriaya berkata, Bagaimana sebutan Taishu biarawati muda itu tersenyum? Aku dan kau hanya bertemu sejenak, Lalu akan berpisah, Untuk apa kau ingin tahu sebutanku? Taishu bilang membawa kabar berita guruku, Bagaimana keadaan beliau? Biarawati muda itu tersenyum lagi. Siancai, gurumu sudah jadi biarawati di kuilku. Betapa terkejutnya Toan Bokang, Sehingga tanpa sadar ia berseru tak tertahan. Kau bilang apa? Biarawati muda itu memberitahukan. Gurumu telah masuk ke pintu kosong Dan mulai saat ini telah terlepas dari segala macam penderitaan. Mengapa kau tampak terkejut? Toan Bokang terbelalak, Lama sekali baru dia berkata, Kalau begitu, Ada pesan apa dari beliau untuk ku biarawati muda itu menyaut? Dia sudah masuk ke pintu muda, Seharusnya melupakan hal-hal duniawi. Tapi dia justru tidak bisa melupakanmu. Tanda petik. Mendengar sampai di situ, Air matu, Toan Bokang sudah meleleh. Guru. Biarawati muda itu memberitahukan. Dia yang menyuruhku kemari untuk menemuimu, Dia berpesan jangan merindukannya lagi. Selain itu, Dia pun menyerahkan semacam benda untukmu. Biarawati muda itu mengeluarkan sebuah giyok mirip medali kecil yang berukir burung walet. Begitu melihat giyok itu, Wajah Toan Bokang pun berubah, Ternyata giyok itu merupakan benda kepercayaan ketua partai huian bun, Dia segera berlutut. Biarawati muda itu berkata, Dia menghendaki aku menyerahkan benda ini padamu, Dia pun berkata kalau kau melihat benda ini, Pasti tahu akan maksud hatinya. Toan Bokang menangis. Aku tahu, Guru menghendaki aku memikul tugas partai huian bun. Tanda petik. Biarawati muda itu menaruh giyok itu di atas tanah, Kemudian berkata, Aku telah menyampaikan kabar berita dan pesannya, Di sini aku mohon diri. Toan Bokang segera berkata, Taisu, Di mana guruku Biarawati muda itu tersenyum. Nona Toan, Di dunia ini sudah tiada gurumu terbeliak. Toan Bokang, Ia herseru tak tertahan. Hah? Apa? Omong kosong. Guruku masih sehat warafiat dan belum mati, Bagaimana sudah tiada di dunia? Dia sudah masuk ke pintu kosong, Gelarnya adalah liauhwi, Maka di dunia ini bagaimana masih ada yukkun? Sih? Toan Bokang bangkit berdiri. Tidak peduli siapa liauhwi itu, Pokoknya kau harus membawaku pergi menemuinya. Biarawati muda itu menggelengkan kepala. Maaf, Aku tidak bisa mengabulkannya. Toan Bokang kelihatan gusar, Dia pikir gurunya mendadak jadi Biarawati mungkin karena dirinya, Lagi pula dia akan kehilangan orang yang paling dekat dengannya, Maka sekarang ini dia ingin pergi menemui gurunya. Toan Bokang langsung mencengkeram leher jubah Biarawati muda itu seraya berkata, Beritahukan. Guruku jadi Biarawati di kuil mana? Biarawati muda itu memejamkan matanya, Mulutnya membaca doa dengan wajah kelihatan tenang sekali, Sama sekali tiada rasa takut. Toan Bokang tertegun, Kemudian dia pun melepaskan tangannya. Biarawati muda itu pun tidak berbicara apa-apa, Hanya membalikan badannya lalu berjalan pergi. Setelah Biarawati muda itu tidak kelihatan, Barulah Toan Bokang menangis terseduh-seduh. Dia memungut giyok itu sambil tak henti-hentinya berseru-seru memanggil gurunya, Hatinya berduka sekali. Toan Bokang menangis hingga tengah malam, Barulah dia pergi dengan mata membengkak. Orang yang paling dicintainya ternyata tidak mencintainya, Itu sudah cukup membuat hatinya berduka. Kini, gurunya yang dianggap sebagai ibu, Juga mendadak meninggalkannya jadi Biarawati, Sehingga membuatnya merasa tiada artinya. Hidup. Dia terus berjalan dengan hati hampa, Tak terasa hari sudah mulai terang. Saat sinar mentari pagi menyorot wajahnya, Barulah dia tersentak seperti tersadar dari mimpi. Dia tertegun di pinggir jalan sambil berpikir, Kalaupun gurunya sudah jadi Biarawati, Tidak mungkin gurunya tidak mau menemuinya. Karena itu Toan Bokang mengambil keputusan untuk mencari gurunya di semua kuil, Biar bagaimanapun harus bertemu gurunya. Ketika hari mulai gelap, Dia berhasil mencari sebuah kuil yang dihuni para Biarawati, Namun gurunya tidak berada di situ. Sehari lewat, sehari, Toan Bokang terus mencari, Tapi tiada hasilnya sama sekali. Hari itu, di saat hari mulai malam, Toan Bokang memasuki daerah olam. Gunung Cinggusan, penduduk setempat mengatakan bahwa di dalam gunung itu terdapat beberapa kuil, Maka Toan Bokang memasuki gunung tersebut. Walau sudah mencari di beberapa kuil, Tapi ia tetap tidak memperoleh informasi tentang gurunya. Malam semakin larut, Toan Bokang mulai berpikir untuk mencari sebuah kuil lagi lalu beristirahat. Tak seberapa lama kemudian, Dia melihat sebuah kuil bercat kuning. Toan Bokang segera mendekati kuil tersebut. Di tembok terdapat beberapa huruf lembu Omi Tsu Hut. Setelah membaca tulisan itu, Toan Bokang pun mendongakkan kepala. Ia melihat sebuah papan tergantung di atas pintu, Tertulis Taise M, Kuil Taise. Seusai membaca tulisan itu aja Toan Bokang langsung berseri, Karena itu adalah kuil para biarawati. Walau tidak menemukan gurunya, Namun dia masih boleh beristirahat di kuil biarawati itu. Oleh karena itu, Toan Bokang cepat-cepat mendekati pintu kuil. Mendadak keningnya berkerut, Ternyata sayuh-sayuh dia mendengar suara pembicaraan di dalam kuil. Perlahan-lahan dia menjulurkan tangannya, Lalu mengetuk pintu kuil. Berselang sesaat barulah pintu kuil itu terbuka sedikit, Terlihat sebuah kepala menjulur keluar sedikit. Di bawah sinar rembulan yang remang-remang, Toan Bokang menengok ke arah orang itu, Seketika hatinya tersentak kaget. Ternyata orang itu walau berdandan sebagai biarawati, Tapi tampangnya amat bengis. Dikeningnya juga tampak bekas bacokan golok, Kelihatannya tidak seperti orang yang menyucikan diri. Biarawati itu melotot seraya bertanya, Ada urusan apa? Toan Bokang segera menyaut. Mohon tanya Sutai, Apakah baru-baru ini ada seorang wanita tua menyucikan diri di kuil ini? Biarawati itu langsung menyaut. Tidak ada. Sialan. Cacian itu membuat Toan Bokang jadi gusar dalam hati, Namun ia tidak melampiaskannya, Kembali ia berkata, Kalau begitu, Aku mohon Sutai memperbolahkan aku bermalam di sini. Biarawati itu tertawa dingin dan menyahut ketus. Tidak bisa. Usai menyahut ketus, Biarawati itu pun menutup pintu. Akan tetapi Toan Bokang yang sudah gusar itu langsung menahan pintu sambil mengerahkan luakangnya. Kini luakangnya sudah bertambah tinggi, sehingga dapat menembus daun pintu, lagi pula dia mengerahkan luakangnya hingga tujuh bagian. Terdengar Biarawati itu berteriak aneh di dalam, menyusul terdengar pula suara gedepuk, mungkin Biarawati itu jatuh. Toan Bokang tertawa dingin lalu membalikan badannya berjalan pergi meninggalkan kuil itu. Ketika baru berjalan belasan depa, mendadak terdengar suara bentakan di belakangnya, suara bentakan itu bagaikan geledek membelah bumi, sungguh mengejutkan. Walau Toan Bokang sudah memiliki luakang tinggi, namun suara bentakan itu masih membuatnya terloncat. Saking terkejut, Toan Bokang langsung melesat ke depan beberapa depa. Setelah itu barulah membalikan badannya, ia melihat Biarawati tadi hidungnya membengkak merah, mungkin ketika jatuh hidungnya membentur lantai, Biarawati itu berlari mendekati Toan Bokang. Di belakang Biarawati itu tampak seorang Biarawati tua yang tinggi besar, tangannya membawa sebuah pikulan besi yang berwarna hitam. Biarawati tua itu juga berlari menghampiri Toan Bokang. Begitu melihat Biarawati tua itu, Toan Bokang pun jadi tercengang karena dia pernah bertemu Biarawati tua itu, bahkan juga tahu dia gagu dan tuli.